Feng Feiyun memiliki senyum di wajahnya, tapi sebenarnya dia cukup terkejut. Dia bukan seseorang yang tidak tahu barang-barangnya. Sekilas melihat lencana itu dan dia tahu bahwa itu terbuat dari batu roh lubang cacing. Ini adalah batu roh lubang cacing ke-12. Satu batu roh lubang cacing setara dengan satu juta batu roh misterius sejati. Ada lubang cacing yang tak terhitung jumlahnya di benua yang luas ini. Mereka tidak terlihat dan hanya master pencari harta karun tingkat tinggi yang dapat menemukan mereka. Beberapa lubang cacing bisa melahirkan kristal yang mengandung energi roh dan kekuatan ruang. Kristal ini sangat langka dan melayang di lautan angkasa. Hanya master harta karun yang kuat yang bisa menggali mereka dari lubang cacing. Masing-masing kristal ini mengandung sejumlah besar energi roh, setara dengan satu juta kali dari batu roh misterius sejati biasa. Kristal ini disebut batu roh lubang cacing. Beberapa klan besar telah menguasai misteri perjalanan ruang angkasa dan mampu mengatur koordinat spasial pada batu roh lubang cacing. Begitu seorang murid klan menghadapi bahaya, mereka dapat mengaktifkan koordinat spasial pada batu roh lubang cacing dan langsung diangkut jutaan mil jauhnya, atau bahkan puluhan juta mil jauhnya. Ini sama dengan memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Tentu saja, perjalanan spasial menghabiskan banyak energi, terutama untuk jarak seratus juta mil. Dua atau tiga teleportasi akan menghabiskan energi dari satu batu roh lubang cacing. Dua atau tiga teleportasi akan menelan biaya satu juta batu roh. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh pembudidaya biasa. Oleh karena itu, mereka yang bisa mengenakan batu roh wonghole pada mereka adalah orang-orang berstatus tinggi. Mereka pasti memiliki latar belakang yang kuat. Fraksi perang. Feng Feiyun mengingat nama ini. Mereka menunggu tiga hari lagi di kerajaan. Long Chang Yue dan Yao Ji menyelesaikan kultivasi mereka dengan keuntungan besar. Long Chang Yue melahap sepuluh tetes energi Buddha. Dia pergi dari puncak tingkat delapan ke puncak amanat surga tingkat sembilan dan mulai memahami hukum nirvana. Yao Ji, sebaliknya, telah melahap 567 tetes esensi budaki. Kabut hantu naik dari tubuhnya, membentuk kota hantu di atas kepalanya, dan sungai tulang putih dan darah di bawah kakinya. Karena kultivasinya telah meningkat terlalu banyak, bahkan dia merasa sulit untuk menekannya, dan dia tidak dapat menarik kembali gambar Qi ke dalam tubuhnya. Auranya telah mencapai titik kritis. Saudari klanji terlemah ditekan oleh auranya. Ini adalah hasil dari Feng Feiyun membantu mereka memblokir lebih dari 90% tekanan. Feng Feiyun juga tidak enak badan. Aura Yao Ji menindas seperti raja hantu sejati yang muncul, siap membakar langit dan merebus laut. Haha, Bi Honghu, bukankah kamu sangat kuat? Mengapa anda berbaring di tanah di bawah aura orang lain? Mao Wu Gui sangat sombong. Melihat Bi Ning Suai terbaring di tanah dan tidak bisa bangun, dia sangat bahagia. Penyu berbulu bukanlah kura-kura bodoh dan tahu bahwa lencana Ning Suai luar biasa. Namun, dia berpura-pura tidak sadar seperti Feng Feiyun. Siapa yang meminta ketiga tangan ini begitu sombong? Bahkan kura-kura tidak menyukainya. Kultivasi saya telah ditekan, jika tidak. Ning Suai ingin mengatakan bahwa dia akan dapat mengalahkan ikan kecil seperti Yao Ji, tetapi setelah beberapa perhitungan, dia menyadari bahwa bahkan jika pembatasan pada kultivasinya dicabut, dia masih mungkin tidak cocok untuknya, jadi dia segera menelan kata-katanya. Ning Suai hanya bisa mengutup dalam pikirannya. Wanita ini terlalu mengerikan. Mampu berkultivasi ke tingkat ini di tempat terpencil seperti dinasti Jin benar-benar menantang surga. Kamu hanya tahu bagaimana menjadi serakah. Kamu bahkan tidak bisa menekan auramu sekarang, kan? Feng Feiyun menggelengkan kepalanya. Rambut panjang Yao Ji berkibar tertiup angin. Pinggangnya yang ramping selembut ular air. Dia tersenyum dan berkata, berkultivasi menjadi hantu sangat sulit. Siapa yang menyuruhmu memiliki begitu banyak energi Buddha di sini? Tentu saja, saya harus berkultivasi hingga batasnya sekaligus. Haha, kalau tidak, bagaimana saya bisa membayar kembali investasi saya? Tekan dulu citra aura dan kimu, kata Feng Feiyun. Aku juga mau, tapi energi dalam tubuhku sudah mencapai batasnya. Kultivasi saya meningkat terlalu cepat. Saya berada di puncak kesengsaraan keempat. Saya membutuhkan setidaknya tiga tahun untuk menstabilkan kultivasi saya dan perlahan menekan aura saya. Yao Ji mengedipkan matanya yang cantik dengan cara yang menyenangkan. Meskipun dia tidak bisa menekan energi ganas di tubuhnya, dia masih sangat bahagia. Kekuatan yang dia peroleh dalam beberapa hari terakhir sebanding dengan kultivasi pahitnya selama dua ribu tahun. Investasinya kali ini mulai menghasilkan keuntungan. Puncak kesengsaraan keempat, bukankah itu berarti kamu akan melalui kesengsaraan kelima? Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Bining Suai dan penyu berbulu terkejut setelah mendengar kata-kata Feng Feiyun. Mereka memandang Yao Ji dengan heran. Jika dia benar-benar melewati kesusahan kelima, maka itu tidak terbayangkan. Ada perbedaan mendasar antara kesusahan kelima dan keempat. Meskipun hanya ada satu perbedaan kesengsaraan, itu adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Setelah melewati kesengsaraan keempat, itu akan segera mencapai tingkat pertama nirvana. Namun, ini hanyalah permulaan. Saat kultivasinya semakin dalam, kekuatannya juga akan terus meningkat. Adapun seberapa kuat mereka di puncak kesusahan keempat, tidak ada konsep terpadu. Ini ada hubungannya dengan bakat dan sumber hantu dari Evil Spectre. Beberapa hantu di puncak kesengsaraan keempat hanya setara dengan pembudidaya nirvana lapis ketiga. Di sisi lain, ada beberapa talenta hebat dan jiwa khusus yang dapat membunuh pembudidaya nirvana tingkat ketujuh pada kesusahan keempat. Keduanya berada di puncak kesengsaraan keempat, tetapi kekuatan pertempuran mereka tidak bisa dibandingkan. Satu di tanah sementara yang lain di langit. Tentu saja, kesengsaraan kelima sangat berbeda. Kesengsaraan keempat hanya bisa disebut Raja Hantu, di tempat kecil seperti dinasti Jin, tetapi kesengsaraan kelima bisa menjadi Raja Hantu, bahkan di dinasti tengah. Ini adalah perbedaan yang jelas antara keduanya. Mayat transformasi keempat dan transformasi kelima kurang lebih sama. Yao Ji merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, sulit dikatakan. Setelah mencapai puncak kesengsaraan keempat, sebagian kecil dari mayat jahat akan mengalami transformasi dan melahirkan esensi jiwa. Kultivasi mereka akan meningkat juga. Tentu saja, bahkan mungkin tidak ada satu dari sepuluh ribu mayat jahat dengan esensi jiwa, jadi kemungkinannya tidak tinggi. Saya harus menunggu sampai saya dapat menstabilkan kultivasi saya sebelum mengetahui hasilnya. Feng Feiyun merenung sejenak dan mencari diingatannya. Dia dengan cepat menemukan sesuatu dan berkata, saya memiliki kitab suci Raja Hantu Kesengsaraan ke-6. Jika Anda mengembangkan kitab suci ini, itu akan meningkatkan peluang Anda untuk melahirkan esensi jiwa. Haha. Bi Ning Suai langsung memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak, berkata, Kaisar Hantu Kesengsaraan ke-6. Kaisar Hantu menghargai kanon, aku hampir mati tertawa. Akan aneh jika Anda memiliki kitab suci Raja Hantu Kesengsaraan ke-6. Haha. Sebuah batu terbang keluar dari kaki Feng Feiyun dan langsung mengenai mulut Ning Suai, menghalanginya. Ini, ini benar-benar, kanon Kaisar Hantu, ditinggalkan oleh Kaisar Hantu Kesengsaraan ke-6. Yao Ji mengedipkan matanya yang indah, tidak percaya bahwa ini nyata. Meskipun dia adalah ibu yin, dia tidak mengetahui hukum jasa apapun. Di dunia yin, satu-satunya cara bagi hantu untuk meningkatkan kultivasi mereka adalah dengan melahap kultivator hantu lainnya. Tidak ada jalan lain. Faktanya, sebagian besar spektra percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara spektra untuk berkultivasi. Tentu saja. Feng Feiyun mengembunkan sinar cahaya di ujung jarinya dan mengirimkannya ke tubuh Yao Ji. Yao Ji perlahan menutup matanya saat teks hantu yang dalam muncul di benaknya seperti kitab terlarang. Bibirnya menyunggingkan senyum bahagia. Ini memang metode kultivasi untuk hantu. Itu sangat misterius. Setelah melihat ekspresi Yao Ji, Ning Suai dan Kura Kura tahu bahwa dia mungkin benar-benar mendapatkan kitab suci raja hantu. Keduanya terkejut sampai-sampai bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Ini secara alami adalah tulisan suci yang diturunkan oleh raja hantu kesengsaraan ke-6. Adapun mengapa itu jatuh ke tangan Feng Feiyun, itu karena raja hantu kesengsaraan ke-6 adalah saudara angkat Feng Feiyun. Mereka berdua adalah teman dan musuh. Sebelum mereka menjadi saudara angkat, mereka telah melukai satu sama lain. Setelah itu, mereka mulai berkelahi lagi sambil batuk darah. Semua ini karena Feng Feiyun memberitahunya bahwa dia akan menikah. Saudara-saudara baik lainnya secara alami akan bahagia satu sama lain, tetapi raja hantu kesengsaraan ke-6 berbeda. Dia merasa Feiyun masih muda dan tidak boleh menikah. Tidak peduli seberapa baik seorang saudara, mereka akan berpisah setelah menikah dan hubungan mereka tidak akan sama lagi. Bahkan jika mereka akan menikah, mereka tidak boleh menikah dengan manusia rendahan. Semua ini membuat raja hantu kesengsaraan ke-6 sangat tidak bahagia. Dia menyatakan bahwa jika Feiyun bersikeras menikahi manusia, maka dia akan pergi dan membunuh manusia itu. Karena itu, keduanya berubah dari sahabat menjadi musuh. Mereka akan selalu bertengkar setiap kali mereka bertemu, dan mereka tidak akan senang sampai pihak lain mencari gigi mereka di tanah. Itu cukup lucu, tapi inilah alasan mengapa mereka menjadi musuh. Aku seharusnya mendengarkan sarannya saat itu. Ketika Feng Feiyun mengeluarkan kitab suci, dia juga memikirkan tentang saudara laki-laki yang telah lama hilang ini. Masa lalu seperti asap, dan kehidupan sebelumnya seperti kabut. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk berhenti memikirkannya. Feng Feiyun memberi Yaoji teknik yang bisa menyembunyikan aura seseorang. Kelompok itu mengambil batu roh dari kerajaan surgawi dan kembali ke benteng wanita jahat. Saat mereka keluar dari lorong, Feng Feiyun merasakan aura luar biasa di benteng. Dia melihat ke arah aura dan melihat pagoda yang mengjulang tinggi di tengah benteng. Keilahiannya sangat mengerikan. Kecemerlangannya menutupi seluruh benteng seolah-olah itu adalah pagoda dewa yang turun dari luar angkasa. Aura ini. Mungkinkah wanita jahat menggali setengah dari pagoda Wansiang? 832 Menara kuno ini mencapai langit dan menembus awan. Itu lebih dari seratus kali lebih besar dari gunung. Ini karena kelompok Feng Feiyun berada jauh, jadi mereka hanya bisa melihat bahwa itu adalah sebuah menara. Jika mereka lebih dekat, mereka akan mengira itu adalah gunung buzu yang ditempa dari perunggu dan besi. Ini adalah aura menara tak terukur. Mungkinkah wanita jahat menariknya dari tanah dan membawanya kembali ke benteng? Feng Feiyun, Little Demones, Ning Suai, dan Long Chang Yue telah berkultivasi di menara sebelumnya, jadi mereka sangat akrab dengan aura ini. Itu bukan aura yang menakutkan, tapi tetap membuat orang ingin memujanya dari lubuk hati mereka. Seolah-olah seorang suci berdiri tepat di depan mereka. Menara tak terukur di pagoda Wansiang diletakkan terbalik di tanah dengan pintu di atas dan atap di bawah. Seseorang harus turun selangkah demi selangkah untuk memasuki menara. Tapi sekarang, menara tak terukur telah ditarik keluar dari tanah oleh wanita jahat dan ditempatkan di sini. Mungkin karena terlalu lama terkubur di bawah tanah, tetapi menara tak terukur tertutup karat. Bahkan ada beberapa tempat dengan lumpur. Menara yang awalnya berwarna biru kini telah berubah menjadi kuning seolah-olah akan membusuk. Ada aura kuno tak terbatas yang datang darinya. Ini benar-benar harta yang tak tertandingi. Jika aku bisa mendapatkannya, aku tidak akan terkalahkan di dunia ini. Ning Suai sangat bersemangat dan terus menggosokkan kedua tangannya. Dia sangat ingin mencuri menara itu, tetapi setelah melihat ukurannya, dia mulai ragu apakah dia bisa membawanya atau tidak. Pada akhirnya, dia dengan enggan menyerah. Sungguh menakjubkan, melampaui semua senjata dewa yang diketahui dari dinasti Jin. Bahkan level ini berkarat seolah akan membusuk. Siapa yang tahu sudah berapa lama di dunia ini? Yao Ji mempraktikkan teknik yang diajarkan kepadanya oleh Feng Fei Yun. Dia telah menekan citra aura dan qinya, tetapi energi hantu di tubuhnya masih melonjak. Mereka tidak tahu, tetapi Feng Fei Yun tahu betul bahwa menara tak terukur ini adalah harta karun roh suci. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah setengah harta karun Saint Spirit karena ini hanya setengah dari menara. 30.000 tahun yang lalu, Kitab Suci Kuno Dao Leluhur dicuri. Seorang Saint Taoist mengeluarkan menara surgawi tak terukur dan membawa Xiao Nuolan ke dalam. Sepanjang jalan, orang misterius lainnya mengambil tindakan dan menyebabkan pertempuran tingkat orang suci. Selama pertempuran itu, menara surgawi tak terukur pecah menjadi dua bagian. Satu bagian jatuh ke tangan dinasti Jin. Tiga mayat Xiao Nuolan melarikan diri dari setengah menara ini. Semua ini secara alami diceritakan kepada Feng Fei Yun oleh Xiao Nuolan. Kalau tidak, Feng Fei Yun tidak akan tahu bahwa roh kudus benar-benar ada di dunia ini. Orang yang mencuri Kitab Suci Leluhur Dao pasti dia. Feng Fei Yun bahkan merasa bahwa Kitab Suci Kuno Leluhur Dao juga telah jatuh ke tanah ini. Mungkin Kitab Suci Dao yang dibicarakan semua orang nanti. Kalau tidak, bagaimana mungkin sebuah dinasti belaka memiliki hukum jasa yang menentang surga. Hukum kultivasi ganda Yin Yang dan pembibitan roh Dao, dua hukum jasa yang telah dilihat Feng Fei Yun ini dapat dianggap tertinggi. Tidak banyak hukum prestasi fisik di Demon Phoenix Rache yang bisa dibandingkan dengan mereka. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Bagaimanapun, 30 ribu tahun telah berlalu, jadi kebenaran telah dikubur oleh orang-orang. Hanya beberapa legenda aneh dan absurd yang tersisa. Wanita jahat, kami tahu bahwa kultivasi Anda tidak dapat dipahami dan melanggar hukum, tetapi Anda sebenarnya berani mencuri pagoda tak terukur kami. Ini sama dengan menentang seluruh pagoda. Kepala dapat dipotong dan darah dapat mengalir, tetapi pagoda tidak dapat hilang. Benteng itu dikelilingi oleh banyak pembudidaya yang kuat. Semuanya adalah senior pagoda. Lebih dari setengah penguasa menara dari tanah suci seratus pagoda telah tiba. Sinar cahaya yang tajam menyelimuti tanah. Orang yang berteriak tadi adalah seorang penebang kayu tua. Dia membawa sedotan yang ditenun dari daun bambu dan memakai sepasang sandal rusak. Dia membawa tiang kayu persik di bahunya dan memperlihatkan giginya yang kuning. Dia berdiri di gerbang benteng dan mulai berteriak lagi, Wanita jahat, izinkan saya memberitahu Anda, pagoda kami tidak bisa dianggap benteng. Kami memiliki banyak ahli, kami akan membunuh Anda sampai Anda bahkan tidak tahu nama keluarga Anda. Penebang kayu tua ini adalah penguasa menara teknik sebelumnya, Lan Mukiao. Dia adalah eksistensi teratas di antara generasi sebelumnya. Senioritasnya bahkan lebih tinggi dari anak Transcendent dan Raja Ilahi sebelumnya. Selama kompetisi untuk mendapatkan murid, Feng Feiyun menjadi murid Raja Ilahi sebelumnya, Jifeng menjadi murid anak Transcendent, dan Lan Mukiao menerima Little Demones sebagai muridnya. Rumor mengatakan bahwa Lan Mukiao dulunya adalah penguasa luar Istana Roh Suci. Dia adalah orang yang paling kuat di bawah penguasa Istana Roh Suci dan penguasa Istana Roh. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menyerah dan berlari ke pagoda untuk menjadi penguasa menara atas namanya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan dan menipu tidak hanya para senior pagoda, tetapi juga banyak junior dari pagoda. Lan Mukiao ingin berteriak lagi, tetapi dia perlahan mendongak dan melihat wanita jahat itu berdiri di atas benteng. Dia segera menelan kata-katanya dan melompat pergi. Detik berikutnya, dia sudah berada di kampagoda. Wanita jahat itu berdiri di atas benteng dengan gaun putihnya berkibar tertiup angin. Dia adalah kecantikan yang tiada taraf saat dia dengan acuh-ta'acuh berkata, menara tak terukur bukan milik pagoda. Jika ada yang ingin mengambilnya dariku, maka aku akan mengambil hidup mereka. Para senior dari pagoda mengutuk wanita jahat ini dalam pikiran mereka. Dia adalah orang yang mencuri harta orang lain, namun dia membuatnya terdengar seperti orang lain yang mencuri darinya. Feng Feiyun juga berkeringat di benaknya. Dia bersimpati dengan para senior dari pagoda ini karena dia juga pernah dirampok oleh wanita jahat sebelumnya. Selain itu, dia bertindak seolah-olah dia benar. Tidak lama setelah dia mencuri batu daumisasi Feng Feiyun, dia bertemu dengan Feng Feiyun lagi. Namun, seolah-olah dia tidak mengenalnya sama sekali. Dia memberinya pandangan acuh-ta'acuh sebelum ingin mencuri wadahnya lagi. Feng Feiyun selalu merasa bahwa julukannya tidak boleh, wanita jahat, lebih tepat memanggilnya, bandit. Para penguasa pagoda dan senior dari pagoda benar-benar marah. Taoist Transenden terbang dengan diagram Yin Yang dan Tratai Tripure di atas kepalanya. Dia memiliki ekspresi yang benar saat dia dengan marah berkata, Wanita jahat, kamu juga seorang ahli, namun kamu berani mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Tidak, wanita jahat itu tanpa emosi dan sangat acuh-ta'acuh. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat Taoist Transenden. Kamu, kamu, Taoist Transenden tidak bisa mengatakan apa-apa saat wajahnya memerah. Kamu adalah seorang kultifator, mengapa kamu ingin mencuri menara tak terukur saya? Wanita jahat balas. Aku, aku ingin mencuri menaramu yang tak terukur. Hati Taoist Transenden hampir meledak karena marah, aku. Wanita jahat berkata, Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Saya tidak takut tidak peduli berapa banyak dari Anda datang. Saya akan membunuh sebanyak Anda datang. Melihat kedua belah pihak akan bertarung, Feng Feiyun terbang dan mendarat di atas tembok benteng. Dia melihat ke arah para pembudidaya pagoda di kejauhan dan berkata, Feng Feiyun menyapa para penguasa menara dan senior. Little Demones, Bining Suai, dan Long Changyue juga terbang ke tembok dan menyapa para senior di luar. Wanita jahat menarik niat membunuhnya dan langsung terbang kembali ke benteng. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di luar karena dia percaya bahwa Feng Feiyun akan dapat menyelesaikan masalah ini. Feng Feiyun jelas merupakan murid paling menonjol yang pernah dilihat pagoda dalam beberapa ratus tahun terakhir. Selain itu, dia sangat menghormati para senior dan tidak bersikap arogan hanya karena kultivasinya saat ini. Ini membuat para penguasa pagoda dan senior sangat senang. Feiyun, kenapa kamu bersama dengan wanita jahat? Seorang pria berkulit emas keluar dan memanjat tembok. Dia tersenyum dan menepuk pundak Feng Feiyun. Beberapa senior juga datang dan mengobrol dengan Long Changyue, Little Demones, dan Bining Suai. Feng Feiyun memiliki ekspresi serius saat dia berkata, kakak pertama, masalah ini menyangkut nyawa jutaan orang. Aku tidak punya pilihan selain bekerja dengan wanita jahat. Pria ini adalah Tuan Menara Bela Diri, murid pertama dari Raja Ilahi sebelumnya, Zhang Badao. Setelah mendengar ini, Tower Lord lainnya menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan kata-kata Feng Feiyun selanjutnya. Zhang Badao mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan malapetaka yang akan datang. Cuaca telah berubah. Banyak orang telah menghitung bahwa bencana akan segera menimpa tanah ini. Selain itu, itu menjadi semakin dekat. Pada saat itu, tanah ini akan hancur total. Feng Feiyun menatap langit dengan ekspresi penuh kasih. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar. Menara tak terukur ini akan sangat berguna. Mungkin itu akan dapat menampilkan kekuatan yang menentang surga dan menekan makhluk jahat itu sehingga tanah ini tidak akan dihancurkan. Siapa bidat itu? Taoist Transcendent menjadi serius. Feng Feiyun menjawab, Yama, akhir zaman Buddha. Dia juga yang mengakhiri era pembudidaya Buddha. Ketika dia kembali, kultivasinya akan lebih menakutkan dari 10.000 tahun yang lalu. Dia akan kembali dengan kemarahan yang tak terbatas dan lima dinasti besar akan menjadi debu. Hanya wanita jahat dan menara tak terukur yang bisa menekannya. Kata-kata Feng Feiyun setengah benar dan setengah salah. Setengah dari itu adalah untuk mengelabui para senior dari pagoda sehingga mereka tidak akan bertarung sampai mati melawan wanita jahat untuk menyelamatkan hidup mereka. Separuh lainnya adalah jika wanita jahat dapat menyelesaikan transformasi kelimanya, maka dengan kekuatan menara tak terukur, dia mungkin bisa menekan separuh jahat Yama. Tentu saja, premisnya adalah wanita jahat itu bersedia mengambil tindakan. Di luar kultivasi, dia tidak peduli tentang hal lain. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk menekan Yama, selama Yama tidak memprovokasi dia, dia tidak akan bertindak. Kehidupan dan kematian orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak akan peduli tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Pada akhirnya, Feng Feiyun menggunakan lidah peraknya untuk meyakinkan orang-orang besar dari pagoda untuk mundur. Dia mengatakan bahwa semuanya akan menunggu sampai setelah bencana. Sebelum pergi, putri kerajaan, yang juga penguasa menara dari Menara Harta Karunroh, menatap Feng Feiyun dalam-dalam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama grup. Setelah mengirim para senior, Feng Feiyun berdiri di atas tembok benteng. Tatapannya menembus awan dan melihat bintang-bintang di langit. Rasi bintang menjadi semakin kacau. Bahaya semakin dekat dan dekat. Mungkin mayat jahat yama akan turun ke tanah ini dalam waktu dekat. Saya berharap wanita jahat akan menyelesaikan transformasi kelimanya saat itu dan kita akan meninggalkan dinasti jin. Jika tidak, saya tidak tahu apakah kita akan selamat. 833 Selama waktu ini, langit di atas prefektur Grand Sauteran diselimuti oleh awan gelap yang sangat besar. Semua mayat dimobilisasi dan disebar dalam formasi melingkar dengan benteng sebagai pusatnya. Ratusan juta mayat melindungi area di sekitar benteng, mengubahnya menjadi benteng yang tidak bisa ditembus. Wanita jahat akan menjalani transformasi kelimanya. Semua energi jahat di dinasti jin berkumpul menuju prefektur Grand Sauteran. Begitu dia mulai, ahli yang tak terhitung jumlahnya akan mengganggunya. Mereka tidak akan membiarkannya menerobos dan menjadi penguasa tertinggi di negeri ini. Jadi, masalah ini harus dipersiapkan sebelumnya. Wanita jahat dan Yao Ji membangun platform batu roh di benteng. Sementara itu, Feng Feiyun pergi mencari pembantu untuk wanita jahat. Begitu dia menyelesaikan transformasi kelimanya, dia berjanji bahwa jika Feng Feiyun menemui masalah, dia bisa datang menemukannya. Menerima janji seperti ini dari Five Transformation Course King jelas lebih berharga daripada menerima 100 juta batu roh. Ketika seseorang lemah, jika seseorang ingin menjalani kehidupan yang baik, mereka benar-benar tidak dapat hidup tanpa pendukung. Feng Feiyun merasa bahwa meskipun wanita jahat itu agak kedinginan, dia masih bisa diandalkan. Orang pertama yang dikunjungi Feng Feiyun adalah Biksu Jiurou. Seperti yang diharapkan Feng Feiyun, Biksu ini makan dan minum lagi. Setelah mendengar tentang membantu wanita jahat, dia menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan meludahkan dua kata, Aku tidak akan pergi. Jika kamu membantunya mencapai transformasi kelima, mungkin dia bisa menghadapi bencana besar. Kamu juga menyelamatkan orang biasa, kata Feng Feiyun. Apa hubungan orang biasa denganku? Biksu Jiurou dengan belak-belakan menjawab. Feng Feiyun melanjutkan, Jika Anda bersedia membantu, maka mungkin saya dapat membiarkan Anda berkultivasi di kerajaan surgawi selama beberapa ratus tahun. Biksu Jiurou masih menggerogoti kaki ayam. Setelah mendengar ini, tangannya sedikit berhenti dan merenung sejenak sebelum berkata, Meskipun berkultivasi di kerajaan surgawi itu hebat, masalah ini terlalu berbahaya. Tidak perlu mengambil risiko. Jika kamu tidak pergi, maka aku akan menikahi nalan besok. Feng Feiyun membuat langkah kejam. Setelah mendengar ini, Biksu Jiurou membanting meja dan berdiri. Dia mengertakan gigi dan memelototi Feng Feiyun, Kamu bocah nakal, Kamu menang. Tapi jangan lupa, setelah ini selesai, saya ingin berkultivasi di kerajaan surgawi selama lima ratus tahun, tidak kurang dari setahun. Haha, lima ratus tahun itu. Setelah berurusan dengan seorang ahli, suasana hati Feng Feiyun cukup baik. Dia kemudian pergi mencari ahli kedua. Feng Feiyun merasa bahwa Dewi Sihir Surgawi adalah pilihan terbaik. Feng Feiyun mengeluarkan kapalnya dan bergegas ke prefektur Jiang Kuno, dengan cepat tiba di kota Barbar Dewa Penyihir. Sebelum Feng Feiyun melihat Dewi Sihir Surgawi, dia pertama kali melihat Luo Yue. Dia sekarang adalah Dewi Kedua dan Dewi Sihir Surgawi membawanya sebagai murid. Kultivasinya telah berkembang pesat. Luo Yue tidak berani menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Dia tersipu saat dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan tahu bahwa kamu telah datang ke kota Barbar Dewa Penyihir, jadi dia memintaku untuk mengundangmu masuk. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, Jika dia memintamu untuk mengundangku masuk, lalu mengapa kamu menghalangi jalan? Oh, Luo Yue tiba-tiba tercerahkan, dan wajahnya semakin memerah. Dia buru-buru berbalik dan membenamkan kepalanya di tanah. Dengan bunyi gedebuk, dia menabrak batang pohon kuno dan berteriak kesakitan lagi. Feng Feiyun berjalan mendekat dan mengusap dahinya, lain kali hati-hati. Ketika Feng Feiyun melihat Dewi Sihir Surgawi lagi, dia berdiri di platform pengamatan Bintang Kuil Dewa Penyihir. Bintang-bintang di langit bersinar terang seperti lampu ilahi yang melayang di galaksi. Dewi Sihir Surgawi berdiri sendiri dengan kecantikan dunia lain. Cahaya bintang bersinar di pipinya, memantulkan cahaya seperti batu giyok. Dia tampak seperti peri mengendarai angin. Dia mengenakan jubah merah dengan pita di sekujur tubuhnya. Bunga roh berkelap kelip di sekelilingnya. Dia sangat tenang saat melihat Feng Feiyun. Bibir merahnya sedikit terbuka saat dia berbicara dengan suara penuh kerohanian, aku bisa merasakan kehadirannya. Dia jelas mengacu pada setengah mayat yama. Feng Feiyun melihat ke langit dan berkata, awan gelap menutupi langit dan energi jahatnya melahap bintang-bintang. Itu akan segera turun ke tanah ini dengan kebencian. Pada saat itu, kamu dan aku akan menjadi yang pertama mati, diikuti oleh semua yang lain di negeri ini. Anda, Anda memiliki dendam terhadapnya. Deli sihir surgawi tidak peduli dengan hidup dan matinya sendiri, tetapi dia peduli dengan kehidupan orang lain. Feng Feiyun telah mengevaluasinya, seorang wanita yang baik hati sampai pada titik kebodohan. Feng Feiyun juga sangat tenang. Dia mengeluarkan botol hantu dan tersenyum, karena separuh mayatnya ada di tanganku, jadi dia secara alami akan mendatangiku terlebih dahulu. Tidak bisa menghancurkannya, mata dewi sihir surgawi sedikit bergetar. Feng Feiyun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ada jalan. Jika mayat raja ingin menjalani transformasi kelima, kita dapat menggunakan energi mayat dari terobosannya untuk menghancurkan mayat yama dan memperbaikinya menjadi tubuhnya. Jadi kamu di sini untuk membujuk wanita jahat. Meskipun sang dewi baik, dia tidak bodoh. Dia merenung lama sebelum berbicara, Feng Feiyun, dapatkah kamu menjamin bahwa wanita jahat tidak akan menjadi yama kedua? Aku tidak bisa. Feng Feiyun menjawab. Untuk mencapai transformasi kelima, wanita jahat mengubah lebih dari 10 miliar orang di prefektur Grand Selatan menjadi mayat jahat. Orang bisa melihat bahwa dia bukanlah orang yang melas asih. Dia rela menghancurkan seluruh dinasti untuk berkultivasi. Feng Feiyun melanjutkan, Namun, ada satu hal yang tidak Anda ketahui. Nama asli wanita jahat adalah Xiao Nuolan, seorang kultifator taois murni. Dia memupuk teknik taois yang aneh, tiga mayat menebas dao. Wanita jahat yang kami lihat hanyalah mayat jahatnya. Saat ini, mayat baik dan tubuh sejatinya sudah mulai menyatu dengan mayat jahat. Setelah tiga mayat menjadi satu, dia akan menjadi Xiao Nuolan yang asli. Feng Feiyun tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Akan aneh jika wanita jahat bisa menjadi Xiao Nuolan yang asli. Dia hanya berusaha meyakinkan Dewi Sihir Surgawi. Benar-benar, tanya Dewi Sihir Surgawi. Feng Feiyun menarik nafas dalam-dalam dan bertindak seperti seorang dermawan, aku tidak pernah berbohong. Feng Feiyun merasa lega setelah berurusan dengan sang Dewi. Dengan ahli top seperti Dewi Sihir Surgawi dan Yao Ji di sini, bahkan jika Dewa tanpa batas dan Brahma secara pribadi datang, mereka akan mampu menanganinya. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah kelompok makhluk tercerahkan dari Istana Roh Suci. Menurut apa yang diketahui Feng Feiyun, Istana Roh Suci cukup kuat. Hampir setengah dari makhluk tercerahkan dari lima dinasti berkumpul di sini. Itu tidak hanya memiliki dua raja istana. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang. Ini adalah pertarungan sejati antara para ahli teratas dari lima dinasti. Hanya makhluk tercerahkan yang bisa melakukan apapun. Yang lain akan dimusnahkan dengan jentikan jari mereka. Meskipun wanita jahat belum memulai transformasi kelimanya, Feng Feiyun dapat merasakan bahwa banyak ahli akan mengambil tindakan pada saat itu. Dia tidak menyangka bisa mengusir mereka semua. Selama dia bisa bertahan sampai wanita jahat menyelesaikan transformasi kelimanya, maka itu akan dianggap sukses. Feng Feiyun memanggil kapalnya dan bersiap untuk kembali ke benteng mayat untuk mengatur beberapa formasi yang lebih kuat. Dewi sihir surgawi dan Luo Yue berdiri di kapal bersamanya. Mereka sangat tenang seperti dua bunga lili yang indah. Feng Feiyun terus melirik sang Dewi dengan ekspresi kontemplatif. Lagi pula, mereka berdua memiliki interaksi paling intim sehingga tidak mungkin mereka bertindak seperti dua orang asing. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Namun, Sang Dewi sangat tenang seolah-olah dia tidak merasa ada sesuatu antara dia dan Feng Feiyun. Pada akhirnya, Feng Feiyun menjadi bosan. Dia berdiri di kapal dan melihat gunung dan sungai di bawah. Tiba-tiba, Feng Feiyun melihat pemandangan yang familiar dan jantungnya berdetak kencang. Kenapa kamu berhenti? Tanya Sang Dewi. Feng Feiyun menjawab, Saya baru ingat bahwa seorang wanita cantik berhutang budi kepada saya. Saya mungkin tidak dapat tinggal di Jin lagi setelah ini jadi saya tidak dapat menyanyiakan bantuan ini. Saya harus membuatnya membayarnya kembali. Feng Feiyun secara alami mengacu pada pemilik penginapan, Mo Yao Yao. Feng Feiyun tidak langsung memikirkannya karena menurutnya dia tidak bisa membantu. Lagi pula, tidak ada pembudidaya yang kuat yang akan cukup bosan untuk membuka penginapan, apalagi yang indah. Namun, karena mereka melewati penginapan, dia harus membalas budinya. Bahkan jika dia tidak bisa membantu, dia setidaknya akan memeras beberapa batu roh darinya. Sayangnya, Feng Feiyun tidak menyangka dia begitu antusias setelah mendengar cerita Feng Feiyun. Dia mengedipkan matanya yang cantik dan bertanya, kamu benar-benar memiliki formasi rahasia yang memungkinkanmu meninggalkan Jin. Feng Feiyun tahu bahwa dia adalah iblis sehingga dia tidak dapat menggunakan formasi di Istana Roh Suci karena terhubung dengan dinasti tengah ke-6. Begitu dia pergi dari ujung yang lain, dia akan dibunuh oleh para ahli dari dinasti tengah ke-6. Formasi Feng Feiyun sama dengan penumpang gelap. Ujung lainnya disembunyikan sehingga para ahli dari dinasti tengah ke-6 tidak akan dapat menemukannya. Tapi bagaimana dia datang ke Jin? Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Setan misterius lainnya. Feng Feiyun tidak menghindar dan menjawab, tentu saja ada ibu saya yang mengaturnya. Menurutmu kenapa lagi dia bisa meninggalkan Jin? Haha. Mo Yao Yao dengan senang hati setuju untuk pergi bersama Feng Feiyun ke benteng mayat. Namun, Feng Feiyun harus membantunya menyelinap ke dinasti tengah ke-6. Bagaimana mungkin dia tidak senang bisa meninggalkan tempat kecil ini? Namun, Feng Feiyun sedikit kecewa. Dia pikir dia bisa memeras beberapa batu roh darinya tapi inilah hasilnya. Apa yang bisa dia lakukan untuk membantu? Mendesah. Dia tidak punya pilihan selain membawanya bersamanya. Begitu saja, Feng Feiyun membawa sebuah kapal penuh keindahan kembali ke benteng mayat. Ning Suai datang untuk menyambutnya tetapi melihat wanita cantik turun dari kapal. Dia memutar matanya, berpikir bahwa Feng Feiyun tidak keluar untuk mengundang seorang ahli. Dia jelas menggoda. 834 Ning Suai memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia menelan ludahnya dan terbatuk dua kali. Om. Kakak Feng, apakah ini pembantumu? Mo Yaoyao mengenakan mantel bulu rubah dan brokat sutra. Di antara rambut panjangnya ada beberapa aksesoris yang berkilauan. Dia memeluk seorang peking putih yang lucu, tampak seperti seorang wanita muda kaya dari keluarga besar dalam tur jalan-jalan. Dewi sihir surgawi, di sisi lain, bersemangat dan alami. Dia lembut dan cantik, memberi kesan bahwa kulitnya sejernih air musim gugur dan tulangnya seperti batu giyok. Hatinya yang abadi bergerak dan dia tampak tidak berbahaya. Sementara itu, Luo Yuer mengikuti di belakangnya. Dia agak pemalu, terutama saat melihat Feng Fei Yun. Feng Fei Yun memandang ketiga gadis di belakangnya dan tidak berpikir ada yang salah dengan ini. Dia menganggup dan berkata, Ya, berengsek, saya punya firasat buruk tentang hal ini. Ning Shui menghela nafas dan berkata, Pelatihan sepuluh tahun saya akan segera berakhir. Setelah kultivasi saya pulih, saya akan meninggalkan dinasti Jin. Kalian dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Sungguh sekelompok orang yang tidak bisa diandalkan. Ning Shui jelas tidak terlalu memikirkan pembantu Feng Fei Yun dan merasa bahwa mereka tidak dapat diandalkan. Jangan khawatir, aku di sini untuk menghadapi bahaya apapun. Penyu berbulu entah bagaimana naik ke puncak benteng dan berdiri di atas sebuah batu besar. Itu meregangkan lehernya dan memandang ke langit pada sudut 45 derajat. Itu tidak bergerak sama sekali seolah-olah telah berubah menjadi kura-kura batu. Bah, hanya dijual sekali setiap seribu tahun. Ning Shui mengangkat ekor penyu berbulu dan memutarnya dua kali sebelum membuangnya. Little Demones tidak bisa menghubungi Feng Qi. Dia menghilang setelah kesengsaraan keempat, yang membuat Feng Fei Yun kecewa. Kalau tidak, dia akan memiliki satu ahli lagi. Tiga hari kemudian, wanita jahat dan Yao Ji selesai membangun platform batu roh. Semua orang menjadi gugup. Mereka yang memiliki kultivasi yang kuat semuanya dapat merasakan bahwa ada beberapa aura kuat yang melewati langit kota mayat. Ada juga beberapa sosok asing yang bisa dilihat di langit. Transformasi kelima wanita jahat memengaruhi saraf semua orang. Lagi pula, Kors Monarch Transformasi kelima terlalu menakutkan. Baiklan kerajaan dan istana roh suci tidak akan membiarkan ancaman seperti itu terjadi. Ini terutama berlaku untuk istana roh suci. Mereka adalah penguasa negeri ini dan sekarang, seseorang ingin menantang posisi mereka. Mereka secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi. Apakah wanita jahat sudah mulai? Feng Fei Yun berdiri di atas tembok benteng dan menatap kekejauhan. Lingkungan dipenuhi dengan mayat transformasi ketiga, dan ada juga pasukan mayat di bawah kota. Udara dipenuhi dengan energi mayat yang membentang sampai ke Cakrawala. En, Little Demones membawa kursi dan meletakkannya di belakang Feng Fei Yun, bro, duduk. Anak baik, Feng Fei Yun menggosok kepalanya. Dia dulu kecil, tapi sekarang, dia hanya setengah kepala lebih pendek darinya. Feng Fei Yun duduk di kursi dengan nyala api di matanya. Dia menatap langit ke labu dan mencibir, sangat cepat. Dua sinar merah keluar dari mata Feng Fei Yun seperti dua petir merah. 300 mil jauhnya dari benteng, sosok hitam dipaksa keluar. Itu hanya berhenti sejenak di udara sebelum dengan cepat terbang menjauh dalam upaya untuk melarikan diri. Sosok hitam ini sangat cepat. Untayan kabut hantu berlama-lama di sekitar tubuhnya. Gambar dunia bawah, neraka, dan embun beku muncul di sekitarnya. Kemanapun ia pergi, lapisan es akan mengembun di tanah. Masih mencoba lari. Feng Fei Yun tiba-tiba terbang menjauh. 300 mil hanya sekejap mata untuk kultivasi Feng Fei Yun saat ini. Itu raja hantu kesengsaraan keempat, apakah kamu ingin mati? Mao Wu Gui berdiri seperti bebek putih kecil dan mengeluarkan suara bebek jantan sambil berteriak pada Feng Fei Yun. Raja hantu kesengsaraan keempat terlemah berada di tingkat pertama nirvana sementara Feng Fei Yun hanya berada di puncak mandat surga tingkat sembilan. Dia tidak bisa mengambil nirvana tingkat pertama. Ledakan. Namun, Fei Yun telah mengambil tindakan dan mengaktifkan sunuelnya untuk mengaktifkan kekuatan tertinggi dari harta roh peringkat keempat. Tanah di sekelilingnya mencair dan dia berhasil mengambil inisiatif untuk mendorong harta karun itu ke bawah. Raja hantu memperhatikan bahwa Feng Fei Yun adalah satu-satunya yang mengejarnya. Itu berhenti dan mencibir, kamu pengadilan kematian. Gemuruh. Raja hantu mengeluarkan awan mengerikan yang berubah menjadi diagram. Namun, Feng Fei Yun menghancurkannya. Matahari menerpa tubuhnya dan menghempaskannya. Ini adalah kekuatan Feng Fei Yun sendiri. Dia tidak menggunakan peti mati. Bagaimana ini mungkin? Anda belum mencapai tingkat pertama nirvana. Tubuh raja hantu dilalap api. Namun, api itu dipadamkan oleh energi dinginnya. Aku tidak perlu berada di nirvana untuk menekanmu. Panci yang ditinggikan terbang keluar. Energi darahnya melonjak ke langit dan mengubah area itu menjadi dunia darah. Di sisi lain, matahari melepaskan kekuatannya seperti gunung yang terbakar yang melayang di langit, mengubah dunia menjadi kuali. Feng Fei Yun mengendalikan dua harta roh peringkat keempat dengan mudah. Gunung-gunung runtuh dan sungai-sungai terputus. Ini adalah pertempuran antara makhluk tercerahkan. Kekuatan destruktifnya tak tertandingi. Penyu berbulu dan Ning Suai terkejut. Dia sudah memiliki kekuatan untuk melawan makhluk tercerahkan. Itu terlalu sakit. Di dinasti tengah ke-6, setengah iblis adalah kelompok yang lemah. Mengapa yang satu ini begitu kuat? Itu salah satu jenius terkuat di dinasti tengah ke-6, bahkan jika itu adalah alam utama yang lebih tinggi. Ning Suai merasa bahwa jika Feng Fei Yun pergi ke dinasti tengah ke-6, dia akan menimbulkan badai lagi. Banyak orang yang memandang rendah setengah iblis akan mengalami kesialan. Feng Fei Yun tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia menekan raja hantu di bawah panci dan berkata dengan rendah hati, jika saya mencapai nirvana, saya tidak perlu bersusah payah untuk menekan Anda. Tubuh raja hantu penuh dengan lubang. Itu juga merupakan karakter level Tuan. Itu tidak menyangka akan ditekan oleh manusia yang belum mencapai nirvana. Tubuh asli guru telah keluar dari pengasingan. Kalian semua akan mati. Raja hantu kesengsaraan ke-4 terkekeh. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Fei Yun juga punya firasat buruk tentang ini. Dia melihat mata raksasa dengan pupil hitam pekat terbang keluar dari langit. Sepertinya pusaran muncul entah dari mana. Mata hantu neter. Fei Yun tidak berani berlama-lama lagi dan meraih tubuh raja hantu untuk kembali ke benteng. Mata di langit membawa kekuatan mengerikan dan melayang ke atas dan ke bawah seperti bintang hitam untuk menghentikan Fei Yun kembali ke benteng. Peerless Lord, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan sebuah avatar. Fei Yun mengeluarkan peti mati sambil memegang raja hantu di satu tangan. Peti mati kuno Yellowstone tiba-tiba terbang ke langit. Itu melambai Yellowstone Ancient Coffin dan langsung memukul neter word gosai. Detik berikutnya, Feng Fei Yun berdiri di atas tembok benteng. Ada setetes energi korosif di tubuhnya. Ini adalah energi pelahap yin dari mata hantu. Makhluk tercerahkan biasa akan terluka parah dan tubuh mereka akan berkarat. Feng Fei Yun hanya perlu menyalurkan energi emasnya untuk memurnikan energi pemakan yin. Untukmu, Feng Fei Yun melempar raja hantu ke Yao Ji. Yao Ji secara alami tidak berdiri di atas upacara. Dia dengan paksa memurnikan raja hantu kesengsaraan keempat menjadi pil hantu dan menyimpannya. Suara mendesing. Di dalam benteng, di bawah menara tak terukur, pilar cahaya yang menyelaukan mengjulang ke langit. Itu menembus awan sampai ke sembilan cakrawala. Bahkan mereka yang berdiri puluhan ribu mil jauhnya akan dapat melihat cahaya ini. Semua energi mayat di prefektur Grand Southeran mulai melonjak dan perlahan menyatu menuju pusat pilar. Di bawah prefektur Grand Southeran, sungai darah mulai mengalir terbalik seperti urat bumi menuju benteng. Ini adalah darah dari jutaan nyawa di prefektur. Semuanya tenggelam ke dalam tanah dan berubah menjadi sungai darah yang mengalir ke arah tubuh wanita jahat itu. Saat ini, area di luar benteng tidak lagi tenang. Awan hitam hantu terbang di atas, menutupi matahari. Ada hantu yang tak terhitung jumlahnya di dalam, terlalu banyak untuk dihitung. Di antara mereka, ada lima aura yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari raja hantu kesusahan keempat yang ditekan Feng Feiyun sebelumnya. Mata hantu neter muncul lagi dan melayang di depan pasukan hantu. Pegunungan hantu abadi muncul dengan kekuatan penuh kali ini. Yao Ji berdiri di atas gerbang benteng dengan ekspresi genit. Tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya sedikit senyum. Di sisi lain, Biksu Jiurou memegang sebotol besar anggur sambil menggumamkan sesuatu. Seolah-olah dia mengeluh telah ditipu oleh Feng Feiyun. Dewi sihir surgawi sangat tenang seolah tidak ada yang mengganggunya. Saya bisa merasakan satu, dua, tiga, empat. Begitu banyak aura yang kuat, wow. Lima dinasti memiliki begitu banyak ahli. Mo Yao Yao dengan bersemangat menemukan kursi dan duduk di sebelah Feng Feiyun. Di belakangnya ada tiga binatang kecil yang dia bawa dari penginapan. Feng Feiyun pernah melihat mereka sebelumnya. Yang satu babi bersisik, yang satu kelinci merah, dan yang terakhir harimau yang berjalan dengan dua kaki. Dia tampaknya adalah seorang gadis yang menyukai binatang kecil. Penyu berbulu dan kelinci merah sepertinya sangat akrab satu sama lain. Kelinci itu tampaknya sangat jujur dan dengan cepat ditipu oleh rubah tua Woli Turtle untuk memberinya wortel. Saraf Feng Feiyun benar-benar tegang dan dia tidak berani santai sama sekali. Tiba-tiba, aura mengerikan mengunci dirinya, menyebabkan rambut Feng Feiyun berdiri tegak. Tulang punggungnya terasa membeku seolah sedang ditatap oleh ular berbisa. Ledakan. 8.000 mil jauhnya, sebuah tombak ditujukan untuk Feng Feiyun. Seorang ahli tertinggi ingin membunuh Feng Feiyun melintasi kehampaan. 835. Peti mati batu kuning kuno terbang keluar, dan puluhan ribu rune jahat bersinar di peti mati. Pola totem muncul di kehampaan dan berubah menjadi diagram dewa kuno, menghalangi tombak. Peti mati bergetar hebat, dan serangkaian rantai besi berderak dari dalam. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka, dan rantai besi setebal ember air terbang keluar dari peti mati, membentang sejauh 8.000 mil, berbenturan dengan pemilik tombak panjang. Feng Feiyun mengaktifkan Heavenly Phoenix Gazze untuk mengintip melalui kehampaan. Dia ingin melihat siapa yang menyerangnya. Orang hanya bisa melihat bayangan melompat di antara pegunungan dan sungai dengan kecepatan ekstrim. Bahkan Heavenly Phoenix Gazze kesulitan menangkap siluetnya karena dia tidak bisa melihat siapa lawannya. Ledakan Pada saat ini, aura menakutkan lainnya menyerang Feng Feiyun. Aura ini bahkan lebih bergejolak dan langsung menghancurkan mayat di bawah benteng menjadi kabut. Seolah-olah mayat itu terbuat dari pasir dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Hanya satu helai aura musuh sudah cukup untuk menghancurkan sebagian besar dari mereka. Retakan Bahkan dinding benteng memiliki retakan saat formasi dihancurkan oleh aura ini. Tuan tanpa batas, kamu akhirnya menggunakan tubuh aslimu. Tubuh Yaoji melonjak dengan energi hantu saat kekuatannya mencapai puncaknya. Benteng hantu muncul di atas kepalanya sementara sungai darah dan tulang muncul di bawah kakinya. Sosok hantu muncul di langit barat, tingginya ratusan meter, dan rambut hitam panjangnya melayang di langit seperti air terjun. Itu mengeluarkan tawa sinis, Bunda Dunia Yin, kamu berani menghentikanku. Kenapa tidak? Aura Yaoji mendominasi saat dia menghadapi Limitless Lord. Limitless Lord mencibir, saya menyarankan Anda untuk pergi dan mencari tempat untuk bersembunyi. Jika tidak, setelah saya merawat bocah Feng Feiyun dan wanita jahat itu, Anda akan menjadi yang pertama untuk dimakan. Tuan Wuji tidak takut pada Yaoji. Dia pernah bertarung dengan Yaoji melintasi ruang angkasa dan tahu bahwa Yaoji sangat kuat. Namun, dia masih bisa menekannya. Yaoji tahu bahwa dia bukan tandingan dewa kekal jadi dia meninggalkan dunia Yin dan berubah menjadi murid Yin Void, Yaoji. Dia menyelinap ke istana Jin untuk meminjam kekuatan Jin melawan dewa abadi. Nama aslinya bukan Yaoji, tapi, Enchantress. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dia telah memurnikan aura hantu dari Raja Hantu Kulit Putih dan menyerap sejumlah besar esensi aura Buddha. Kultifasinya telah membengkak ke puncak alam Raja Hantu Kesengsaraan keempat. Bahkan jika dia tidak bisa menekan penguasa tanpa batas, dia tidak akan kesulitan melawannya sampai berhenti. Yaoji mencibir, kamu ingin melahapku. Pak tua tanpa batas, hari ini saya akan membiarkan Anda menyaksikan kultifasi saya yang sebenarnya. Dengan membalikan tangannya, Yaoji memadatkan kota hantu di telapak tangannya. Hantu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya, dan dia tiba-tiba meledakannya. Berubah menjadi kota dengan satu belokan, berubah menjadi tentara dengan belokan lainnya. Kamu juga puncak Raja Hantu Kesengsaraan keempat. Penguasa tanpa batas terkejut. Berdasarkan kekuatan yang dia perlihatkan saat bertarung dengan Yaoji, dia membutuhkan setidaknya satu atau dua ribu tahun untuk mencapai level ini. Apakah dia menyembunyikan kultifasinya? Meskipun penguasa tanpa batas terkejut, dia tidak takut. Bagaimanapun, dia adalah keberadaan puncak di antara Raja Hantu Kesengsaraan keempat. Jika kamu juga puncak Raja Hantu Kesengsaraan keempat, mari kita lihat bakat siapa yang lebih kuat. Telapak tangan Yaoji yang berkilau dan tembus cahaya tiba-tiba berbalik dan menekan ke bawah. Berubah menjadi tentara dengan satu putaran. Kota Hantu asli segera berubah menjadi segudang tentara hantu, dan itu seperti pemandangan tentara hantu yang lewat. Beberapa tentara hantu memegang tombak di tangan mereka, beberapa menunggang binatang hantu, dan angin dingin bertiup. Itu adalah pemandangan neraka. Tentara hantu melolong dan energi Yin memenuhi langit. Dewa Kekal juga berubah menjadi kota dengan satu belokan, berubah menjadi pasukan dengan belokan lainnya. Dia juga menciptakan dunia hantu, tapi berbeda. Ini adalah dunia yang terbuat dari api penyucian. Rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan setiap rantai dibungkus oleh hantu. Pertarungan antara dua raja hantu bisa dikatakan sebagai pertempuran teratas di negeri ini. Satu jiwa bisa menghancurkan ribuan mil tanah. Pada saat ini, hidup tampak sangat rapuh. Mereka seperti dua dewa yang bisa mengendalikan kehidupan semua orang di dunia ini. Pertempuran tingkat ini mencakup area seluas puluhan ribu mil. Seberkas cahaya dari jari mereka dapat mengubah kota kuno menjadi abu, dan hentakan kaki dapat mengubah lanskap pegunungan dan sungai. Meskipun Biningsuai berasal dari dinasti tengah ke-6 dan telah melihat banyak hal, dia hanya melihat beberapa pertempuran di tingkat ini. Kekuatan penghancurnya terlalu mengejutkan. Seolah-olah seluruh tanah dihancurkan. Apakah kamu bercanda? Aku adalah seorang jenius tertinggi dari Klan Bi. Kupikir aku bisa menyapu semua orang di daerah terpencil seperti dinasti Jin. Siapa yang mengira akan ada karakter yang luar biasa di sini? Bahkan jika aku membuka segelnya kultifasi saya, saya masih tidak akan cocok untuk keduanya. Namun, suasana hatinya dengan cepat menjadi lebih baik. Bagaimanapun, dia hanya berkultifasi selama 100 tahun sementara Yao Ji dan Dewa Abadi adalah hantu yang telah berkultifasi selama beberapa ribu tahun. Begitu dia memikirkan hal ini, hatinya segera menjadi tenang. Siapa sih yang ingin membunuhku? Feng Feiyun menatap ke arah Cakrawala. Orang yang menggunakan tombak untuk membunuh Feng Feiyun memiliki kultifasi yang sangat tinggi, bahkan lebih kuat dari Raja Abnormalitas dan Yang Mulia Nomor Satu Dunia. Dia bisa mengambil peti mati. Mo Yao Yao dengan santai duduk di sebelah Feng Feiyun. Matanya yang indah terbuka lebar seolah-olah mereka bisa melihat melalui kehampaan. Dia menganggupkan dagunya dan berkata, saya pikir itu adalah Beken King dari Kuil Senluo. Kamu bisa melihat sosoknya. Feng Feiyun terkejut. Mo Yao Yao tersenyum, saya memiliki penglihatan yang bagus. Tidak heran mengapa peti mati tidak bisa menekannya. Jadi ternyata dia adalah Beken King. Kehebatan pertempurannya cukup untuk melawan roh harta karun peringkat 10, benar-benar luar biasa. Mata Feng Feiyun menjadi dingin. Dia menyalurkan energi emas di tubuhnya menuju peti mati dan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Tutupnya terbuka sedikit lagi dan rantai kedua setebal ember terbang keluar seperti naga baja. Kedua rantai itu terbang keluar dari peti mati dan memanjang sejauh 8000 mil. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun bertarung melawan karakter level Raja Sesat. Ada kesenjangan besar antara kultivasi mereka, tetapi Feng Feiyun mampu bertarung setara dengan Raja Sesat dengan harta roh peringkat ke-10. Pertempuran mereka tidak lebih lemah dari pertempuran antara Yao Ji dan penguasa tanpa batas. Biksu Ji Rou, yang duduk di samping, tiba-tiba menjadi waspada. Dia melihat ke arah tengah benteng dan mengayunkan tongkat Buddha tak terkalahkannya, menyebabkan seluruh benteng bergetar hebat. Ledakan. Dia menyerang dengan tongkatnya, menembus Raja Hantu kesengsaraan ke-4 yang telah menyelinap ke kota mayat dan memakukannya ke tanah. Staff Buddha yang tak terkalahkan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang energi Buddhis menyebar dan memurnikan Raja Hantu sepenuhnya. Haha, old gay, kamu cukup pandai bersembunyi, tapi aku memiliki mata yang tajam. Apakah anda pikir anda anak nakal bisa bersembunyi? Tubuh Biksu Ji Rou memancarkan cahaya kemasan seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang Buddha dan membunuh ahli lain yang menyelinap ke dalam benteng. Misi yang diberikan Feng Feiyun kepadanya adalah untuk membersihkan ikan-ikan yang lolos dari jaring dan mencegah siapapun mengganggu terobosan wanita jahat. Biksu Ji Rou belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya dan terlalu malas untuk melakukannya. Ini terutama benar ketika dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan jika dia bertemu musuh yang jauh lebih lemah darinya, dia akan bertarung sebentar sebelum melarikan diri dan berpura-pura tidak bisa menang. Misalnya, ketika wanita jahat muncul, dia bukan tandingannya, tetapi dia masih berlari untuk hidupnya. Hong Yan juga bukan tandingannya, dan dia juga lari darinya sebelumnya. Dia lari dari Feng Mo dan bahkan menendang penjaga Fire Bacon City ke dalam lubang jamban sebelum melarikan diri secepat mungkin. Bukannya dia tidak bisa menang, itu karena dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Banyak cultifator S yang tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu akan menghutbahkan banyak prinsip, dan pihak lain tidak akan pernah bosan mendengarkannya. Namun, biksu anggur daging terlalu malas untuk menghutbahkan begitu banyak prinsip. Jika dia merasa pihak lain tidak pantas mati, maka dia akan kabur sendiri. Dia tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Namun, hari ini berbeda. Dia tidak ingin membunuh, tetapi dia tidak punya pilihan. Semua ini karena Feng Feiyun. Dia terpaksa membunuh karena dia. Seluruh prefektur Grand Southern diselimuti awan perang. Gunung dan sungai benar-benar hancur saat pertempuran berkecamuk sejauh puluhan ribu mil. Banyak ahli berkumpul di sini. Beberapa ingin menghentikan wanita jahat menerobos sementara yang lain menginginkan tulisan suci di tangan Feng Feiyun. Wanita jahat sebenarnya mengundang begitu banyak ahli untuk melindunginya, dia cukup mampu. Long Luofu berdiri di atas gunung tinggi di perbatasan prefektur. Dia mengenakan jubah emas dengan jubah panjang berkibar di belakangnya. Supreme berdiri di atas awan keberuntungan dengan cahaya tujuh warna di sekelilingnya. Dia mencibir dan berkata, Feng Feiyun memang mampu. Bahkan Dewi Sihir Surgawi tergerak olehnya, aku ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Mata Long Luofu berkilat setelah mendengar nama Feng Feiyun, terobosan wanita jahat mungkin bisa menghentikan yama. Haruskah kita membantunya juga? Supreme berbalik dan dengan dingin menatap Long Luofu. Matanya setajam jarum yang menembus pikiran Long Luofu. Long Luofu mengertakan gigi dan masih merasa bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Huff. Wanita jahat membutuhkan energi roh dalam jumlah yang sangat besar untuk mencapai transformasi kelima. Satu-satunya hal di Jin yang dapat memberikan ini adalah nadi naga. Lihat ke bawah. Mata Long Luofu memancarkan cahaya yang menembus bumi. Lapisan lumpur tidak bisa menghalangi penglihatannya. Dia melihat gelombang energi roh emas mengalir dari sentral royal ke Grand Southern Prefecture dan berkumpul menuju benteng. Energi ini berasal dari pembuluh darah naga dan menjadi semakin ganas seolah-olah ingin mengeringkan semua urat roh di dinasti Jin. Menerobos ke transformasi kelima membutuhkan pengurasan pembuluh darah seluruh dinasti. Long Luofu terkejut. 836 Jika nadiru sebuah dinasti disedot hingga kering, maka itu menandakan kemundurannya. Ini juga membuktikan bahwa jika wanita jahat mencapai transformasi kelima, maka dia akan menjadi sangat kuat. Seorang kors monark lahir setelah mengumpulkan semua uratna di sebuah dinasti. Itu sebabnya kita harus menghentikannya mencapai transformasi kelima. Supreme acuh tak acuh dengan kilatan pembunuh di matanya. Dia menatap dua rantai di langit dan bergumam dengan kejam, ditambah lagi, Feng Feiyun akan mencapai tingkat pertama nirvana, kita harus membunuhnya sebelum itu terjadi. Dia terlihat sama dengan Namong Hongyan sekarang tapi dia ingin membunuh Feng Feiyun. Siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan Feng Feiyun setelah mendengar ini? Long Luofu berpikir sendiri. Supreme tidak langsung mengambil tindakan dan hanya melihat dari jauh. Dia ingin meminjam kelompok Feng Feiyun untuk melenyapkan beberapa musuh untuk Jin. Misalnya, Raja Sesat, Peerless Lord, Sacred Spirit Palace, dan beberapa lainnya bersembunyi di bayang-bayang. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa kelompok Feng Feiyun cocok untuk istana roh suci. Selama mereka bisa menghabiskan energi Sacred Spirit, dia akan mencapai tujuannya. Sebagai seorang kaisar, kemampuan yang paling penting adalah kemampuan untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Sekelompok orang misterius lainnya datang dari jarak beberapa ratus ribu mil. Semua pembudidaya di Jin merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Masing-masing dari mereka diselimuti cahaya terang seolah-olah mereka adalah matahari. Ada total 21 orang berdiri di atas 21 puncak. Masing-masing memiliki gambar ki di atas kepala mereka. Green Lotus Immortal Sea, Nine Star Alignment, Dragon Tiger Roaring Moon. Ada total 21 gambar ki, yang masing-masing memiliki aura yang menghancurkan bumi. Binatang aneh yang terbang melewati mereka langsung menjadi kabut berdarah. Salah satu dari mereka berdiri dengan rune batu giok di tangannya dan berbicara dengan suara gemuruh, panggil keputusan Tuan Istana, perintahkan wanita jahat untuk menghentikan transformasi kelimanya. Jika tidak, Istana Roh Suci akan menghancurkan seluruh prefektur. Ini adalah lima eksistensi teratas dalam Sacred Spirit, penguasa Istana Eksternal saat ini. Namanya Yue Buseng. Penguasa Eksternal Roh Suci mengawasi dunia sebagai pengganti Dewa Suci dan Dewa Roh. Siapapun yang berani menentang Roh Suci secara terbuka akan ditekan. Transformasi kelima wanita jahat adalah ancaman terhadap aturan Roh Suci atas tanah ini. Dia pasti akan dibunuh. Buseng membawa sesepuh tingkat delapan ke atas untuk mengintimidasi kerumunan dan memamerkan kekuatan Sacred Spirit. Jika ada yang berani tidak patuh, mereka harus menggunakan kekerasan. Pertarungan antara Yao Ji dan Peerless Lord tidak berhenti. Buseng mungkin kuat tapi itu tidak cukup untuk mengintimidasi mereka. Kedua raja ini telah mengubah seluruh prefektur Grand Southern menjadi medan perang. Banyak tempat dihancurkan oleh serangan mereka. Banyak kota kuno dihancurkan, dan banyak gunung runtuh. Peti mati kuno Yellowstone dan kaisar jahat masih bertarung sengit dan tidak berhenti. Kedua rantai itu bergerak di udara seperti dua naga baja, terus-menerus menciptakan percikan api di udara. Ekspresi Yue Buseng tidak sedap dipandang. Dia berkata dengan dingin lagi, apakah kamu bahkan tidak peduli dengan keputusan penguasa Istana Ilahi? Ning Suai tidak tahan melihat ini lagi. Dia terbatuk dua kali dan tersenyum, Hei, saudaraku dari Istana Roh Suci, bukannya aku akan membunuhmu. Dekrit Master Istana Suci adalah untuk menghentikan wanita jahat menerobos, tetapi tidak mengatakan bahwa mereka harus berhenti berkelahi. Bagaimana mungkin mereka tidak peduli dengan keputusan itu? Bagaimana mungkin Anda tidak mengerti pertanyaan sederhana seperti itu? Apa kepalamu pernah ditendang keledai? Huff! Buseng mendengus. Gelombang suara berubah menjadi gelombang dan menghantam dada Ning Suai, membuatnya terbang. Semut kecil berani tidak menghormatiku. Mencari kematian, Yue Buseng dengan ringan menjentikkan lengan bajunya. Dia merasa bahwa Ning Suai pasti terbunuh oleh gelombang suaranya. Semut seperti ini bahkan bukan lalat di matanya. Ibu Asteriskar, Ning Suai merangkak keluar dari reruntuhan. Pakaiannya compang kemping dan dia berlumuran darah. Cahaya biru keluar dari dantiannya dan berubah menjadi jimat kuno. Dia menggambar lingkaran dengan kedua tangan dan memadatkannya menjadi bulan biru. Itu menyatu dengan jimat dan melesat ke depan. Jimat Dewa Petir Jimat itu terbang keluar dan mengumpulkan energi duniawi. Energi di area ini tersedot hingga kering dan langsung menuju Buseng. Yue Buseng merasakan kekuatan besar dari jimat itu dan jantungnya melonjak. Dia dengan cepat mundur tetapi sudah terlambat. Sambaran petir biru jatuh dari langit seperti lautan petir, membuat Yue Buseng terbang. Yue Buseng menjerit kesakitan. Kulitnya terkoyak, rambut dan pakaiannya berubah menjadi abu dalam sekejap. Tubuhnya hangus hitam seperti sepotong arang. Arus listrik mengalir melalui tubuhnya. Yue Buseng yang malang tidak menyangka seorang pemuda yang suka mengoceh begitu galak. Tubuhnya gemetar saat dia merangkak naik. Dia membuka mulutnya, yang masih memancarkan percikan api. Giginya rontok satu per satu. Kekuatan jimat tundergot terlalu besar dan hampir merenggut nyawa Yue Buseng. Seorang master alkemis dari roh suci memberinya pil roh peringkat keempat untuk menekan luka-lukanya. Ning Suai keluar dari puing-puing dengan aura tajam seperti pedang suci yang terhunus. Dia berteriak, Bajingan, kamu pikir aku penurut. Apakah anda tahu mengapa saya begitu gelap? Itu karena saya telah mengembangkan teknik Dewa Guntur, sejak saya masih muda, dan saya telah memukul diri saya sendiri sampai saya sangat hitam. Hanya berdasarkan gorengan kecil sepertimu, aku bisa dengan mudah menjatuhkan banyak darimu. Hei, oh, kultivasi saya kembali, haha. Jadi sepuluh tahun pelatihan berakhir. Kultivasi saya telah tumbuh sangat cepat, saya sangat kuat sekarang. Namun, Bin Ning Suai segera berteriak, F asteris cek. Saya hanya memiliki dua jimat Dewa Petir secara total, dan saya benar-benar menyanyiakan satu di tempat sampah seperti anda. Benar-benar skem, penipuan yang luar biasa. Kembalikan jimat Dewa Petirku, kembalikan jimat Dewa Petirku. Mendengar ini, Yue Buseng, yang semula pulih dari luka-lukanya, hampir pingsan karena marah. Kultivasinya cukup kuat, setingkat dengan Raja Sesat. Bahkan jika kultivasi Ning Suai dibuka, dia masih belum tentu bisa mengalahkannya. Namun, Ning Suai kehilangan akal sehatnya dan menggunakan jimat Dewa Petir untuk melumpuhkan Buseng dalam satu gerakan. Jimat Guntur adalah jimat ofensif, jadi harganya sangat mahal. Meskipun Bin Ning Suai memiliki kekuatan besar di belakangnya, dia hanya memiliki dua di antaranya. Tapi sekarang, dia menyanyiakan satu untuk Buseng, jadi bagaimana mungkin dia tidak menangis untuk orang tuanya. Buseng menjadi semakin marah setelah mendengar tangisan Ning Suai. Sialan, akulah yang seharusnya menangis. Dia segera memberi perintah, pindah, pindah, cabut seluruh benteng. Terutama pemuda berkulit gelap itu, dia harus dicabik-cabik. Setiap kata keluar dari celah di antara giginya. Dua puluh makhluk tercerahkan dari istana roh suci menyerang benteng pada waktu yang sama. Dua dari mereka adalah yang terkuat dan berada di depan. Kehebatan pertempuran mereka sebanding dengan Raja Abnormalitas dan yang mulia nomor satu di dunia. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam sementara yang lain mengenakan jubah putih, seperti Black and White Impermanence Monarchs. Mereka bekerja sama untuk melepaskan keputusan dari penguasa istana roh suci. Dimanapun dekrit penguasa istana suci berlalu, sejumlah besar mayat akan terungkap. Mereka tidak bisa menghentikan kemajuan mereka sama sekali. Bunuh dulu pemuda berwajah hitam itu. Makhluk tercerahkan berjubah hitam berkata, Meskipun Ning Suai sombong, dia masih mewaspadai dekrit tersebut. Rumor mengatakan bahwa penguasa istana bahkan lebih menakutkan daripada penguasa istana roh. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia dihadang oleh Taois berjubah hitam dan berjubah putih. Anak muda, bakatmu terlalu menantang surga, kami tidak bisa membiarkanmu tumbuh. Makhluk tercerahkan berjubah putih melepaskan kecemerlangan putih dengan kedua tangan. Gambar laut abadi teratih hijau muncul di atas kepalanya. Kultifasinya mungkin tidak sekuat itu, itu hanya karena jimatnya. Gambar sembilan bintang memadat di atas makhluk tercerahkan berjubah hitam saat dia memegang ujung dekrit lainnya dengan seringai dingin di wajahnya. Kedua makhluk tercerahkan tidak meremehkan musuh mereka dan mengeluarkan dekrit untuk menekan Ning Suai. Cahaya menyilaukan menyelimuti Ning Suai seperti penghalang surgawi. Ning Suai mengeluarkan palu dan penusuk dan memukul dekrit itu. Arus listrik melonjak dan melubangi dekrit itu. Haha, aku bisa memecahkannya. Ning Suai sangat senang. Dia terus memahat keputusan itu, ingin menghancurkannya. Ekspresi dari dua makhluk tercerahkan berubah secara drastis. Mereka tahu bahwa pemuda ini memiliki senjata pamungkas yang dapat mematahkan formasi dan keputusan pahat. Keduanya dengan cepat menyingkirkan keputusan itu dan memanggil senjata roh kelahiran mereka untuk menyerang Ning Suai. Ning Suai berteriak seperti hantu dan berlari ke arah Yue Buseng, yang masih memulihkan diri. Kedua makhluk tercerahkan itu terkejut. Mereka takut dia akan membunuh Buseng sehingga mereka mengejarnya. Di sisi lain, Dewi Sihir Surgawi mengeluarkan tiga harta karun Buddha peringkat kelima pada saat yang bersamaan. Salah satunya adalah Alufacra, satu drum, dan satu lonceng. Semuanya melampaui persenjataan yang mendominasi dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini adalah persenjataan Buddha dari tiga biara besar Buddha dari sepuluh ribu tahun yang lalu. Mereka ternoda oleh darah jahat Yama dan telah menjadi jahat. Pohon Dewa tumbuh di dantiannya. Itu tampak seperti pohon anggur pada awalnya, tetapi lambat laun tumbuh lebih tebal dan lebih subur. Tingginya beberapa ratus meter seperti pohon suci yang menghubungkan langit dan bumi. Dia sendiri menghentikan lebih dari sepuluh makhluk tercerahkan dari Istana Roh Suci dan masih bisa menangani mereka dengan mudah. Sangat kuat, aku tidak menyangka dia mencapai level ini. Tuan Istana Roh Istana Roh Suci berdiri dengan bangga di atas awan. Matanya dingin saat dia menatap ke arah selatan. Dia memiliki aura dunia lain. 837 Master api berdiri di sebelah Tuan Istana Roh dan melihat ke bawah ke tanah, transformasi kelima wanita jahat membutuhkan energi yang sangat besar. Dia telah menyedot semua pembuluh darah roh di dinasti hingga bersih dan mulai menyerap energi dari pembuluh darah naga. Di Kerajaan Tengah Huff, transformasi kelima tidak mudah diselesaikan. Tidak banyak monark mayat transformasi kelima di dinasti tengah ke enam, dia. Tuan Istana Roh dengan bangga berdiri di sana dengan kilau mengalir di rambut hitamnya. Dia memiliki senyum mengejek di wajahnya, tidak percaya bahwa wanita jahat bisa menyelesaikan transformasi kelima. Mayat jahat adalah ras aneh yang berkultivasi melawan dao surgawi. Setiap transformasi akan menyebabkan mereka menderita pembalasan ilahi. Langit tidak akan membiarkan mereka tumbuh dan akan menekan mereka lebih keras daripada pembudidaya lainnya. Kemungkinan untuk berpindah dari yang keempat ke yang kelima terlalu rendah. Tingkat keberhasilan bahkan tidak satu dari sepuluh. Bahkan lebih banyak terobosan akan dimusnahkan dalam kepulan asap. Meskipun Tuan Istana Roh tidak percaya bahwa wanita jahat dapat menyelesaikan transformasi kelima, dia tidak dapat membiarkannya melanjutkan. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan mencapai levelnya. Tuan Istana Roh, lihat, Yue Buseng telah terbunuh. Suara Firemaster berubah dengan sangat terkejut. Matanya berkedip karena dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Sebelumnya, Buseng sedang duduk dalam posisi meditasi, tetapi di detik berikutnya, dia kehilangan semua tanda kehidupan dan berubah menjadi mayat. Hatinya ditusuk oleh senjata yang tidak diketahui. Siapa yang melakukan ini? Mata Tuan Istana Roh menyipit karena marah. Seseorang benar-benar berani membunuh penguasa roh suci eksternal tepat di depannya. Bukankah ini tamparan langsung ke wajahnya? Semua orang harus mati. Darah di tubuh Tuan Istana Roh bergemuruh seperti sungai yang mengamuk. Dia mengulurkan tangannya dan menebas kehampaan, merobek langit. Cahaya tajam terbang menuju kota mayat, seolah-olah akan membelah langit dan bumi menjadi dua. Dia tidak kehilangan akal karena marah dan tahu bahwa dia harus membunuh wanita jahat terlebih dahulu. Sinar ini juga ditujukan pada wanita jahat di tengah benteng. Dia pertama-tama akan melenyapkan wanita jahat, lalu membunuh semua orang di sini. Ini adalah gerakan biasa dari Spirit Palace Lord, tapi itu sangat tajam. Formasi yang didirikan di kota mayat terkoyak seolah-olah terbuat dari kertas. Biksu Jiurou juga mengeluarkan tongkat Buddha tak terkalahkannya, tetapi tongkat itu langsung dipotong menjadi dua dan dikirim terbang ke dinding. Oh tidak. Feng Feiyun tidak menyangka karakter menakutkan seperti itu datang dari Istana Roh Suci. Bahkan Biksu Jiurou tidak bisa menghentikan serangan ini. Tebasan dari musuh ini bisa dianggap tak terkalahkan. Seluruh benteng terbelah menjadi dua saat retakan besar muncul di tanah, memanjang sampai ke Cakrawala. Mengubah bumi menjadi jurang yang membentang ribuan mil, kekuatan macam apa ini? Ledakan. Sinar dari Spirit Palace Lord akhirnya diblokir. Seekor kura-kura seukuran gunung berdiri di depan wanita jahat. Sinar itu mengenai punggungnya dan mengeluarkan suara dentingan keras, tapi tidak merusak cangkangnya. Kura-kura ini bersisik dan lehernya seperti leher ular. Itu melingkari kulit kura-kura dan menghirup masuk dan keluar ki langit dan bumi. Suara tua dan tak terkendali keluar dari mulutnya dan berkata, kamu harus bergantung pada orang tua ini ketika saatnya tiba. Kotoran. Saya pikir Anda hanya bisa mengambil tindakan sekali setiap seribu tahun. Ning Suai dan Feng Feiyun mengutuk pada saat bersamaan. Ehem. Sebenarnya, saya hanya bisa mengambil tindakan dua kali setiap seribu tahun. Suara Woli Turtle sekeras bel. Itu menghirup semua awan di langit ke dalam perutnya dan menghembuskannya, menciptakan angin kencang dengan radius 10.000 mil. Dengan sekali tarikan nafas, kura-kura tua itu mampu mengubah warna langit dan bumi dalam radius 10.000 kilometer. Itu berjalan ke luar kota selangkah demi selangkah, meninggalkan jejak kaki yang besar di tanah. Ketika ia berada di luar kota, ia menjulurkan lehernya yang panjang dan berteriak ke langit, Nak, dengarkan aku. Aku sudah mengincarmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, turunlah dan bersujudlah saya. Jika tidak, Anda akan menjadi cucu saya. Siapa yang berani menjadi cucumu? Ning Suai mengejar dan bertarung dengan dua makhluk tercerahkan. Setiap kali, dia bisa mendapatkan keuntungan kecil, tapi dia tidak bisa melakukan kerusakan nyata pada mereka. Taois berjubah hitam dan Taois berjubah putih sama-sama marah padanya, wajah mereka terdistorsi. Mereka bersumpah begitu mereka menangkapnya, mereka pasti akan membuatnya berharap dia mati. Penguasa Istana Roh benar-benar marah, terutama setelah penyu berbulu berkata, Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, turunlah dan bersujudlah padaku. Jika tidak, kamu akan menjadi cucuku. Bukankah ini secara tidak langsung memanggilnya cucu kura-kura? Wajah tampan Tuan Istana Roh menjadi gelap. Kamu hanya kura-kura. Jika aku menangkapmu hari ini, aku akan memanggangmu selama sembilan hari. Ayo, ayo, datang dan pukul aku. Mau Wugui berteriak dengan cara meminta pemukulan. Kakek, aku minta dipukul. Ayo, ayo, biarkan aku merasakan kekuatanmu. Berikan padaku. Cepat dan berikan padaku. Leher Woli tertel terayun-ayun di udara. Itu sangat arogan bahkan Feng Feiyun ingin melompat dan memukulinya. Tuan Istana Roh melepaskan sembilan teknik ilahi berturut-turut. Masing-masing dari mereka dapat dengan mudah membunuh makhluk tercerahkan, tetapi mereka tidak dapat memecahkan cangkang penyu berbulu. Ketika penguasa Istana Roh terbang ke bawah dan hendak membelah perutnya, kura-kura itu berdiri dengan kaki belakangnya dan menginjak tanah. Ah, cucu memukul kakek. Kemudian, dia melesat pergi. Meskipun ukurannya, itu masih sangat cepat. Wajah Tuan Istana Roh berganti-ganti antara merah dan putih karena marah. Sejak menjadi penguasa Istana, dia hanya mendengar sanjungan. Tidak ada yang berani menggodanya seperti ini. Kura-kura ini pasti sudah mati. Kalau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan dunia mulai sekarang. Permaisuri luar biasa. Dia hanya membunuh Buseng dan berhasil meningkatkan konflik antara kedua belah pihak. Long Luofu melihat pertempuran itu. Gunung-gunung runtuh di mana-mana. Landskap telah banyak berubah. Pertempuran ini memengaruhi seluruh prefektur Grand Southeren. Setelah hari ini, siapa yang tahu berapa lama prefektur akan pulih. Kehancuran itu terlalu parah. Bahkan pembuluh darah geografis pun rusak. Lava menyembur keluar dari tanah, menyulut pegunungan dan dataran. Supreme berkata, Istana Roh Suci telah mengecewakan saya. Begitu banyak ahli tetapi masih tidak dapat melakukan apapun ke kota. Tidak juga, Feng Feiyun mengundang karakter teratas di area ini. Hanya Dewi Sihir Surgawi saja yang menghentikan lebih dari 10 makhluk tercerahkan dari Roh Suci. Jika bukan karena kengganannya untuk membunuh, tidak banyak dari mereka yang akan selamat. Juga, kura-kura itu luar biasa. Ini sangat mirip dengan kura-kura hitam yang legendaris, dan kecepatan pelariannya adalah yang terbaik. Bahkan penguasa Istana Roh tidak dapat mengejarnya. Saat ini, sudah ada di pegunungan 100 ribu dan sungai. Bagaimana kura-kura bisa secepat itu? Dan pria tiga tangan itu, aku tidak menyangka dia menjadi ahli top. Satu jimat mampu melukai buseng dan kemudian melawan dua pelindung dari Roh Suci. Tidak ada yang bisa diremehkan. Supreme melihat ke tanah dan dapat dengan jelas merasakan untayan energi Roh berkumpul menuju benteng. Separuh nadi naga telah tersedot hingga kering. Energi jahat di benteng menjadi semakin padat. Itu benar-benar diselimuti oleh awan mayat. Wanita jahat berada pada saat kritis untuk mencapai transformasi kelima. Beberapa orang mungkin tidak bisa duduk diam lagi. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh wanita jahat sekarang, dia masih harus menunggu. Dia ingin memaksimalkan keuntungan. Begitu suara Supreme memudar, cahaya api turun dari langit. Di dalam cahaya yang berapi api itu ada palu perang berukuran setengah gunung. Itu jatuh ke arah pusat kota hantu seperti meteorit. Biksu Jiurou menyatukan kedua telapak tangannya. Seorang budak emas muncul di belakangnya untuk menghentikan palu. Persenjataan yang mendominasi terbang dari arah lain. Itu adalah pedang kuno yang juga terbang menuju wanita jahat. Jaring surgawi turun dari langit dengan kilatan cahaya bintang dan menyelimuti seluruh benteng. Petir melonjak di sekitar pedang untuk menyempurnakan segala sesuatu di benteng. Tiga persenjataan yang mendominasi datang dari tiga arah yang berbeda. Itu adalah serangan dari tiga kekuatan berbeda. Namun, orang-orang dari ketiga kekuatan tersebut tidak menunjukkan diri. Mereka menyembunyikan puluhan ribu li dan menyerang dari kejauhan. Tujuan mereka tetap untuk membunuh wanita jahat dan menghentikan terobosannya. Namun, mereka tidak berani menyinggung kelompok Feng Feiyun sehingga mereka hanya bisa menyerang secara diam-diam. Persetan, jika kalian tidak datang dan membantu, aku tidak akan bisa menghentikan mereka. Biksu Jiurou bertarung melawan tiga persenjataan yang mendominasi pada saat yang bersamaan. Ketiga pasukan memiliki ahli mereka sendiri dan mereka bekerja sama. Mampu menghentikan mereka sudah menjadi batas Biksu Jiurou. Dia tidak akan bisa berhenti lagi. Saat ini, wanita jahat telah mencapai momen kritis dari terobosannya. Tubuhnya mulai hancur menjadi untayan kabut. Dia juga menghancurkan mayat yama menjadi untayan energi yang disempurnakan olehnya. Kemudian, dia mulai merekonstruksi tubuhnya. Begitu dia berhasil merekonstruksi tubuhnya, itu menandakan selesainya transformasi mayat kelimanya. Meskipun sepertinya dia hanya perlu menghancurkan dan merekonstruksi tubuhnya, ada banyak hal mistis yang terlibat. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan pemusnahan total. Segera, segera, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan sampai saat itu. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa situasinya sangat berbahaya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Lagi pula, ada terlalu banyak ahli di sini hari ini. Sudah cukup menakjubkan untuk bertahan sampai saat ini. Hai, apakah Anda memerlukan bantuan? Mo Yao Yao dengan lembut membelai pekingese-nya. Suaranya sangat manis saat dia dengan santai bertanya sambil duduk di kursi. Dia mungkin orang yang paling santai di benteng. Feng Feiyun meliriknya sambil mengedipkan mata pada Feng Feiyun. Tidak dibutuhkan. Anda harus menemukan tempat untuk bersembunyi. Aku tidak akan bisa melindungimu nanti. Oh. Mo Yao Yao tanpa malu-malu setuju dan memindahkan kursinya ke belakang. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap medan perang. 838. Feng Feiyun berhenti menyalurkan energinya ke peti mati. Peti mati itu tidak memiliki energi roh yang cukup, jadi dia harus menarik satu rantai lagi. Pertarungannya melawan Raja perlahan-lahan kalah. Berat Feng Feiyun, aku telah meremehkanmu sebelumnya. Kaisar jahat memegang tombak saat dia bertarung melawan rantai yang terbang keluar dari peti mati batu kuning. Bunga api berterbangan saat dia berjalan menuju Kors City. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia melintasi ratusan kilometer dan seolah-olah dia sedang berjalan di atas peta besar. Feng Feiyun memulihkan energi rohnya yang kelelahan dan dengan dingin berkata, Raja Suar, kamu sudah tua. Generasi baru akan menggantikan yang lama. Hari ini akan menjadi hari di mana kamu jatuh. Haha, generasi baru akan menggantikan yang lama, tetapi generasi baru itu bukanlah Anda. Apakah Anda masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Tentu saja. Feng Feiyun langsung membuang peti mati itu dan menyuruhnya membantu Biksu Jiurou melindungi wanita jahat itu. Feng Feiyun mengeluarkan jubah Phoenix bersisik naga dan mengenakannya. Sebuah kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya saat hantu naga dewa dan burung Phoenix dewa muncul di belakangnya. Deru naga dan deru angin datang dari tubuhnya dan mengguncang hati semua ahli yang hadir. Feng Feiyun tongkat pengangkat surga. Auranya melonjak ke langit saat niat bertarungnya mencapai puncaknya. Hantu dari dua Phoenix ilahi muncul di belakangnya dan menempati separuh langit, berubah menjadi pemandangan mitos. Semua orang yang hadir terkejut menjadi hening sesaat. Mereka bisa merasakan niat pertempuran dari tubuhnya dan ada aura makhluk tertinggi. Beken King juga merasakan aura dari Feng Feiyun dan berhenti dengan bingung. Beken King, hari ini, aku akan mengakhiri legendamu. Feng Feiyun melompat dari tanah. Tongkat di tangannya berubah menjadi gunung saat itu dengan keras menyerang dengan jeritan hantu. Beken King berdiri di samping sungai besar dengan tombak di tangannya. Dia melepaskan aura setan yang langsung membekukan sungai menjadi kristal es. Udara dingin mengalir dan mengubah tanah di bawah kakinya menjadi tanah beku. Ledakan. Tongkat itu jatuh dan menghancurkan sungai. Kristal es terbang kemana-mana. Gunung-gunung di dekatnya runtuh. Beken King setengah terkubur ke dalam tanah saat auranya menjadi redup. Kekuatan Feng Feiyun terlalu ganas. Dia seperti binatang buas dalam wujud manusia, mampu membelah bumi dan sungai. Kamu memiliki kelima pakaian dewa. Beken King jarang dikalahkan sejak dia menjadi terkenal. Bahkan ketika dia bertarung melawan permaisuri, dia hanya kalah. Dia sebenarnya tidak dikalahkan oleh permaisuri. Dia memiliki kebanggaan yang tak terkalahkan di dalam hatinya, belum lagi dia menghadapi seorang junior. Tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah. Kalau tidak, reputasinya akan hancur. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Feng Feiyun menyerang lagi dengan cahaya ilahi. Setiap langkahnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Kekuatan di tangannya semakin kuat dan kuat. Dia ingin membunuh Beken King di sini. Keduanya bertarung sengit dengan kecepatan luar biasa. Mereka melakukan perjalanan sejauh 60 ribu mil dalam sekejap mata dan menghancurkan semua gunung. Jika masih ada orang yang tinggal di daerah ini, pasti sudah banyak yang meninggal sekarang. Seseorang memanfaatkan pertempuran antara Feng Feiyun dan Raja Sesat untuk menyergap Feng Feiyun. Orang ini mengeluarkan manik yang tumbuh hingga diameter 300 meter. Itu tampak seperti bintang kecil yang diselimuti cahaya. Kamu mencari kematian. Feng Feiyun melepaskan tamparan untuk menekan manik itu ke tanah. Dia kemudian melepaskan serangan tinju yang menempuh perjalanan sejauh 200 ribu mil dan membunuh seorang lelaki tua, membelah kepalanya hingga terbuka. Batang Feng Feiyun dan tombak Beken King patah seperti dua potong besi tua. Formasi pada mereka tidak bisa menangani kekuatan mereka dan meledak. Gunung lima jari tanpa batas. Beken King melemparkan tombaknya ke depan dan melepaskan teknik sesat. Itu adalah salah satu dari dua belas teknik sesat tongkat yang patah itu. Sepuluh ribu jiwa binatang keluar dari tubuhnya dan melepaskan miriat bispalem. Itu menghancurkan gunung dan memukul Beken King, menghempaskannya. Aku lebih kuat tanpa senjata. Cahaya kemasan terjalin di sekitar tubuh Feng Feiyun. Sembilan tulang finiks terbakar dalam cahaya kemasan seolah-olah dia adalah tubuh dewa. Beken King merangkak keluar dari debu. Dia tampak agak sengsara, tetapi dia masih bangga seperti sebelumnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya saat daging di punggungnya robek untuk menumbuhkan sepasang sayap hitam. Cahaya jahat di sekelilingnya melonjak ke langit saat dia melepaskan tiga teknik sesat berturut-turut, gunung lima jari tanpa batas. Mata jahat pemulihan surga. Kaisar jahat hantu. Tiga teknik ditumpuk di atas satu sama lain. Masing-masing melepaskan kekuatan penghancur yang lebih besar dari harta roh. Telur ulat sutra emas. Feng Feiyun hanya mengucapkan empat kata ini. Energi buddhist memancar dari tubuhnya dan memadat menjadi bola emas yang tampak seperti telur ulat sutra. Itu melilit tubuhnya dan berguling di sekitar tiga teknik. Feng Feiyun bergerak melalui tiga teknik seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Dia melepaskan serangan telapak tangan yang mengalah di dada raja. Suara patah tulang datang dari dadanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ekspresi raja dipenuhi rasa sakit. Kecakapan pertempuran Feng Feiyun menakutkan dan benar-benar menekannya. Dua belas teknik sesat yang hebat tidak bisa menghentikannya sama sekali. Raja sesat, hari ini adalah darah mengalir keluar dari tubuh raja. Setiap tetes mampu melelekan area yang luas menjadi lahar. Raja memuntahkan untayan energi jahat dan memadatkannya menjadi teknik pembunuhan untuk membalikkan keadaan. Namun, mereka semua diblokir oleh jubah bersisik naga Feng Feiyun. Serangan tidak bisa mencapai tubuh Feng Feiyun. Retakan. Tulang lain di tubuh kaisar keji hancur dan dua luka berdarah muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari lukanya dan energi buruk mengalir keluar darinya. Feiyun mengertakan gigi dan menempelkan telapak tangannya ke tubuh raja sesat itu. Sinar Buddha tercurah dan menghancurkan tulang raja lainnya. Banyak orang terkejut dengan pemandangan ini. Feng Feiyun ingin membunuh raja. Perlu diingat bahwa raja adalah eksistensi tertinggi suatu zaman. Bahkan makhluk tercerahkan dari roh suci mewaspadai dia. Bahkan permaisuri yang kuat tidak bisa menekannya. Tapi sekarang, dia akan dibunuh oleh Feng Feiyun. Apakah dia mencoba menentang surga? Seorang pemuda yang baru berkultivasi selama 20 tahun ingin membunuh seorang kaisar. Seluruh dunia akan diaduk karena ini. Ini akan menjadi tolok ukur yang tak tertandingi bagi para jenius muda. Generasi demi generasi jenius hanya bisa memandangnya. Adegan ini pasti akan tercatat dalam catatan kuno dan menjadi legenda bagi generasi mendatang. Mata cantik Long Luofu berkilau saat dia menatap pemuda yang menekan raja sampai berdarah. Dia merasakan rasa bangga yang tak terlukiskan. Jari-jarinya yang seperti giyok terkatuk seolah-olah di alah yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Supreme mendengus dengan ekspresi dingin. Tangannya yang seperti batu giyok berkelebat dengan bayangan naga dan berputar di sekitar jarinya. Niat membunuhnya terus meningkat. Ledakan. Tiba-tiba riak muncul di belakang Feng Feiyun. Tangan layu dan jahat mengulurkan tangan dan menekan ke arah kepala Feng Feiyun tanpa peringatan apapun. Tanpa peringatan apapun dia mendesak maju. Kuku di telapak tangannya sangat tajam seperti cakar mayat jahat. Siapa ini? Feng Feiyun merasakan kehadiran yang berbahaya. Raja akan mati. Dia tidak ingin menyerah tetapi dia tidak punya pilihan selain melepaskan Raja untuk saat ini. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah. Feng Feiyun membalas dengan serangan telapak tangan ke arah tangan yang menyerangnya dari belakang. Itu memecahkan kekosongan dan memaksa bayangan hitam keluar. K.K. Feng Feiyun, bocah, kau nyaris membunuhku, tapi kaulah yang akan mati sekarang. Beken King kembali bernapas dan mengedarkan cahaya jahat ke seluruh tubuhnya. Luka-lukanya mulai sembuh dan tulang-tulangnya yang patah mulai pulih. Feng Feiyun bertarung melawan bayangan hitam. Jika bukan karena serangan diam-diam, dia pasti sudah membunuh Raja. Feng Mo. Feng Feiyun merasakan kehadiran Yama dari bayangan hitam dan menebak bahwa itu adalah Feng Mo. Dia melepaskan swift samsara dan merobek sudut kabut hitam di sekitar bayangan. Benar saja, Feng Feiyun melihat wajah tua Feng Mo memelototi Feng Feiyun. Feng Mo benar-benar dijelek-jelekkan oleh hati Yama. Rune jahat menutupi wajahnya sementara matanya gelap dan hampa. Dia menyeringai, Feng Feiyun, hari ini adalah hari aku mengambil hatimu. Anda. Mata Feiyun berkilat dengan kilatan darah. Dia menginjak tanah dan mengirim Feng Mo terbang. Tubuh Feng Mo menabrak punggung gunung, menciptakan celah besar di punggung gunung. Raja mengeluarkan senjata iblis dari gunung Kuali Perunggu. Itu adalah bilah patah seukuran telapak tangan dan memancarkan sinar biru. Bilahnya berisi energi iblis yang mengerikan dengan rune iblis terukir di atasnya. Feng Feiyun merasakan bahaya dari bilahnya dan dengan cepat mengeluarkan roda surya dan panci permuliaan darah untuk menghentikannya. Ledakan. Alat roh peringkat 4, Flaming Sun Will, langsung terbelah oleh bilah biru. 7 atau 8 larik di dalam alat roh rusak dan bahkan alat roh pun rusak. Kekuatan seperti itu. Jelas bahwa bilah biru itu hanyalah sepotong kecil dari senjata dewa. Namun, potongan kecil ini sudah cukup mengesankan. Itu mampu menghancurkan senjata roh kelas 4 dan membunuh senjata roh. Ini adalah senjata iblis yang hebat. Meskipun hanya sepotong kecil, itu cukup untuk menghancurkan semua senjata di jin. Pelanggaran Raja menjadi lebih ganas. Dia menyalurkan semua energi jahatnya ke dalam pedang. Energi iblis menjadi lebih padat seolah ingin menembus langit dan membunuh seluruh alam semesta. 839 Feng Feiyun diam dan pasif. Dia tidak berani menyentuh bilah biru itu. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Itu adalah pedang ilahi. Ketajamannya setajam esensi senjata surgawi. Kalau saja aku memiliki esensi senjata surgawi, itu akan cukup untuk melawan pedang kecil ini. Feng Mo merangkak keluar dari gunung setelah dipukul oleh Feng Feiyun. Tubuhnya penuh dengan cahaya jahat. Darah hitam mengalir keluar dari hatinya. Krone jahat muncul di kulitnya. Dia menatap hati Feng Feiyun. Itu adalah hati yang terbakar penuh energi. Begitu dia melahapnya, kultivasinya akan meningkat pesat. Siapa ini? Feng Mo merasakan aura yang datang dari pegunungan di kejauhan. Dia berbalik dan melihat seorang pria yang mengenakan baju besi putih perlahan berjalan keluar dari hutan. Ada hembusan angin yang mengalir di sekelilingnya, dan dia memiliki ekspresi melankolis di wajahnya. Alisnya seperti pedang, dan rambut panjangnya terurai tertiup angin. Dia datang dengan angin. Segala sesuatu di sekitarnya sangat tenang. Itu kamu. Mata hitam Feng Mo menjadi gelap. Energi jahat memuntahkan dirinya dan mengubah gunung di bawah kakinya menjadi tanah jahat. Saudaraku, kamu harus melepaskannya. Tubuh Feng Chi selurus lembing. Angin bertiup di bawah kakinya, membawa dedaunan. Matanya jernih, armor putihnya cerah, dan jubah merah di punggungnya panjang. Dia tampak seperti jenderal yang tak terkalahkan berjalan di atas angin. Sikap heroiknya membuat semua orang di dunia pucat jika dibandingkan. Kamu pikir kamu pasanganku hanya karena kamu hidup kembali. Bahkan jika kamu melakukannya, aku masih bisa membunuhmu lagi. Wajah Feng Mo menjadi ganas. Kulit kepalanya membengkak dan pecah-pecah dengan rune jahat. Saudaraku, kamu telah menjadi iblis. Feng Chi berkata perlahan. Feng Mo hampir meraung, Feng, ya, benar. Anda pikir Anda bisa memandang rendah saya hanya karena Anda adalah pahlawan nomor satu klan Feng. Anda masih mati di tangan saya. Haha. Feng Chi terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, kamu selalu menjadi saudaraku. Feng Mo sudah bergerak. Cahaya jahat mekar dari tubuhnya seperti matahari hitam. Dia ingin membunuh Feng Chi lagi. Feng Chi berdiri di sana dengan mata cerah dan kesepian yang tak terlukiskan di wajahnya. Dia berkata, kakak, ini bukan masalah besar. Mari kita pulang. Feng Chi mengangkat tangannya. Embusan angin muncul di telapak tangannya seolah membawa alam semesta. Dia membalik tangannya dan langsung mendorong Feng Mo ke tanah. Dengan kesedihan dan kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya, Feng Chi perlahan menggendong Feng Mo dan berjalan keluar dari medan perang yang kacau ini selangkah demi selangkah, hanya menyisakan hati jahat yang gelap gulita di tanah. Fei Yun menatap kedua sosok yang menghilang itu dan menaruh hati Yama di tanah. Kali ini, Bacon King datang untuk kedua kalinya. Bila birunya melepaskan tebasan panjang dan benar-benar menghancurkan, Sun Will, mengubahnya menjadi pecahan harta karun roh yang tersebar di mana-mana. Bacon King, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Ledakan. Keganasan di hati Feng Fei Yun dirangsang. Tubuhnya membengkak dan berubah menjadi burung Phoenix raksasa dengan lebar sayap 3000 mil. Mendongat dari tanah, orang hanya bisa melihat bayangan hitam. Seseorang tidak dapat melihat tubuh asli Feng Fei Yun karena dia terlalu mengerikan. Orang hanya bisa samar-samar melihat sisik dan cakar burung Phoenix di dalam kabut. Kekuatan drogan berada di puncaknya. Setengah dari dinasti Jin bersujud di tanah seolah-olah mereka sedang menyembah makhluk tertinggi. Mo Yao Yao tiba-tiba berdiri di atas benteng. Bulu rubahnya berkibar tertiup angin. Matanya berbinar saat dia menatap burung Phoenix raksasa di langit. Seolah-olah Phoenix sejati telah turun ke dunia ini. Apakah ibunya benar-benar burung Phoenix dari ras iblis? Dia memiliki darah bangsawan Phoenix di tubuhnya. Bagaimana mungkin Phoenix semuanya perempuan? Bahkan jika mereka kawin dengan manusia, mereka hanya akan melahirkan perempuan setengah iblis. Kenapa dia laki-laki? Mo Yao Yao tidak bisa menahan keterkejutannya karena dia tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya garis keturunan Phoenix itu. Bahkan seutas benang saja sudah cukup bagi seseorang untuk menikmati perlakuan hebat dalam ras iblis. Mata Mo Yao Yao dipenuhi pesona dan kelembutan yang tak terlukiskan. Dia berdiri di sana dengan anggun, menggunakan kultivasinya untuk menahan tekanan burung Phoenix. Ada pun tiga binatang kecil di belakangnya, mereka sudah berlutut di tanah di bawah tekanan aura Phoenix. Mereka terus bersujud ke langit. Ledakan. Aura Feng Feiyun menekan seluruh dunia. Di luar Mo Yao Yao dan beberapa lainnya, setengah dari dinasti Jin bersujud di tanah. Kotoran. Apa yang sedang terjadi? Dewa Surgawi akan datang. Yang tertinggi akan datang. Ning Suai berjuang untuk bertahan. Dia bahkan lebih yakin bahwa Feng Feiyun adalah monster, bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan setengah iblis lainnya. Beken King juga terkejut. Seolah-olah dewa berdiri di depannya. Rasa takut yang mendalam menyerang jiwanya. Kau! Teriakan burung Phoenix tersebar di lima dinasti. Tanda-tanda keberuntungan muncul di seluruh negeri. Awan berapi-api muncul di langit. Burung Phoenix mengulurkan cakarnya dan merobek Beken King menjadi dua bagian. Darah jahatnya menghujani, menyulut radius seribu mil. Tempat ini berlumuran darah raja. Itu akan menjadi tanah iblis di masa depan. Raja sesat itu sekarang menjadi abu menjadi abu. Prefektur Grand Southeran yang berlumuran darah menjadi debu sejarah. Generasi baru harus membunuh yang lama dan menginjak mayat pendahulunya untuk menjadi yang tertinggi sejati. Kematian raja sesat tidak menimbulkan terlalu banyak keributan karena semua orang ketakutan dengan aura Feng Feiyun. Mereka merasa tubuh mereka akan terkoyak seolah-olah cakrawala menekan mereka. Long Jiangling, berapa lama lagi kamu akan bersembunyi? Apakah Anda pikir saya tidak tahu tentang trik kecil Anda? Burung Phoenix di langit mengeluarkan raungan yang menindas, meratakan tanah selama ribuan kilometer. Gunung-gunung runtuh, danau-danau terisi, dan sungai-sungai terkubur lumpur. Supreme berdiri di atas gunung dan memelototi burung Phoenix. Meskipun dia berada di bawah aura mengerikan, dia masih memiliki arogansi seorang raja. Dia tidak berlutut karena aura Feng Feiyun. Feng Feiyun, apakah kamu benar-benar kuat? Anda hanya memiliki aura yang kuat, saya tidak akan berguna seperti Bacon King. Aku tidak akan mudah terbunuh oleh auramu. Agung benar, Feng Feiyun hanya memiliki aura yang kuat. Kekuatan sejatinya hanya sedikit lebih kuat dari raja sesat itu. Terlepas dari kata-katanya yang acu-ta'acu, tekanan yang dialami bukanlah masalah kecil. Jika bukan karena hati kerajaannya, dia akan diintimidasi oleh Feng Feiyun. Kalau begitu datang dan coba, Feng Feiyun menjangkau dengan cakar selebar beberapa ratus mil, mampu merobek bumi. Jangan terburu-buru. Supreme berdiri di belakang Long Luofu dan berkata, Feng Feiyun, jika kamu ingin melawanku, ambillah nyawanya terlebih dahulu. Feiyun membalas, kamu pikir kamu bisa mengancamku. Jika Anda tidak menyerahkan jiwa supreme, saya akan membuat Anda memohon kematian. Luofu, apakah kamu melihat itu? Laki-laki selalu tidak berperasaan. Tai Wei menjadi lebih santai. Meski tekanan yang dialami sangat besar, dia masih bisa mengatasinya dengan mudah. Long Luofu selalu menjadi orang yang menentukan, tapi dia sedang dalam suasana hati yang rumit sekarang. Dia tahu bahwa Permaisuri ingin membunuh Feng Feiyun, tetapi Feng Feiyun juga ingin menekan Permaisuri dan mengambil jiwa supreme. Di antara mereka berdua, itu adalah pertempuran sampai mati. Luofu, lebih baik jika kamu tidak berpartisipasi dalam ini atau itu tidak akan menguntungkanmu. Suara Feng Feiyun datang dari burung Phoenix. Dia hanya bisa mempertahankan bentuk ini selama beberapa menit. Dia harus menjatuhkan Permaisuri sebelum energi rohnya habis. Feng Feiyun menganggap Permaisuri sebagai musuh besar karena dia kuat dan tegas selain sangat cerdas. Satu-satunya hal yang bisa dibandingkan dengan Feng Feiyun saat ini adalah pengalamannya dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak bisa dibandingkan dengannya dalam aspek lain. Jenis musuh ini adalah yang paling menakutkan dan harus diwaspadai. Kalau tidak, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Supreme tidak takut pada Feng Feiyun. Dia memiliki kartu truf dan dapat menghentikan Feng Feiyun kapan saja. Selain itu, dia tahu bahwa Feng Feiyun tidak dapat mempertahankan bentuk ini terlalu lama. Selama dia bisa mengulur waktu sebentar, Feng Feiyun secara alami akan dikalahkan. Ledakan Seberkas cahaya ilahi datang dari langit, menembus punggung Supreme dalam sekejap. Pedang darah ditembakkan dari punggungnya saat dia terlempar. Perubahan ini diluar harapan semua orang. Bahkan Feiyun terkejut. Kekuatan Supreme tidak diragukan lagi. Bahkan Feng Feiyun tidak akan menjadi tandingannya meski mengenakan baju besinya. Dia adalah salah satu orang terkuat di dunia ini. Tapi sekarang, dia tertusuk dan terluka parah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Siapa yang bisa sekuat ini? Kejutan Supreme tak terlukiskan. Aliran Naga Kaisarki merembes keluar dari lubang berdarah di punggungnya, mencoba menyembuhkan lukanya. Namun, ada kekuatan penghancur di lukanya yang menghancurkan mekanisme tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Garis-garis darah muncul di tubuhnya, seperti porselen yang akan pecah. Seberapa menakutkan kekuatan ini, bahkan dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Hanya satu gelombang kekuatan penghancur yang cukup untuk menyebabkan luka-lukanya semakin parah, membuatnya tidak mungkin untuk memblokirnya. Di kejauhan, seorang pria parubaya yang bermartabat keluar dari kehampaan. Dia mengenakan jubah daois dan memiliki mahkota roh giyok putih di kepalanya. Matanya dipenuhi dengan cahaya hidup dan mati. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan jutaan hantu di Everlasting Ghost Ridge menjadi abu. Senjiu, kamu sudah keterlaluan. Dewa abadi berhenti berkelahi dengan Yaoji dan berteriak pada pria parubaya yang baru saja muncul. Of! Mata pria parubaya itu bermartabat seperti mata seorang kaisar. Dua sinar cahaya keluar dari matanya dan membuat dewa kekal terbang. Tubuh hantunya ditusuk dengan dua lubang besar. Tuhan yang kekal sangat ketakutan. Dia berubah menjadi jutaan asap hantu dan tidak berani melawan pria parubaya bernama Senjiu. Lawannya telah menembus tubuh hantu yang tak terkalahkan hanya dengan dua mata. Bagaimana mungkin dia tidak ketakutan? Sinar cahaya yang menembus Supreme Infinity itu mungkin hanya salah satu tatapannya. 840 Pria parubaya bernama Senjiu melambaikan lengan bajunya dan angin astral merah menyapu langit, menerbangkan asap hantu yang telah berubah menjadi Tuhan yang tak terbatas. Teriakan penderitaan yang memilukan dari Tuhan yang tak terbatas bisa terdengar dari kehampaan. Dia ingin memadatkan tubuh hantu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berhasil dan benar-benar terpesona. Dia membunuh Tuhan tanpa batas hanya dengan lambayan lengan bajunya. Angin Crimson Extreme, Feng Feiyun bergumam, dia sudah menebak identitas pria parubaya ini. Ini adalah kemampuan ilahi yang luar biasa yang hanya bisa dikembangkan oleh seseorang dengan basis kultivasi yang hebat. Berani mengabaikan ketetapanku. Kamu seharusnya sudah lama mati. Senjiu berkata dengan acuh tak acuh. Namun, auranya yang mengesankan sama sekali tidak tenang. Dia menatap Feng Feiyun dan berkata, aura yang sangat kuat. Sayang sekali kamu hanya memasang front yang kuat. Dengan lambayan lengan bajunya, hembusan angin merah terbang keluar dari lengan bajunya sekali lagi, menerbangkan burung Phoenix sepanjang 3000 mil. Seolah-olah sebuah bintang telah menghantam tubuhnya. Feng Feiyun memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya kembali ke bentuk aslinya. Dia jatuh dari awan dan masuk ke benteng, menciptakan lubang besar. Kultivasi pria parubaya ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena skala naga dan jubah kulit Phoenix yang dikenakan Feng Feiyun, dia akan berubah menjadi abu oleh angin kencang. Itu tidak akan sesederhana hanya terluka. Pria parubaya itu terkejut karena Feng Feiyun tidak berubah menjadi abu. Salam, Dewa Suci. Makhluk tercerahkan dari roh suci berubah menjadi sinar dan terbang ke pria parubaya sebelum berlutut dengan satu lutut. Untuk bisa mencapai alam Enlightened Being, mereka semua sombong. Namun, mereka berlutut di hadapan penguasa istana roh suci saat ini. Ini mewakili kekuatan yang bahkan bisa membuat para ahli tunduk di hadapan mereka. Dewa Suci, Shen Jiu. Dewa Suci pertama-tama melukai Feng Feiyun dan tertinggi sebelum membunuh dewa tanpa batas. Semuanya adalah karakter tertinggi di negeri ini, tapi mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Kultivasi kuat macam apa ini? Tidak ada yang berani bertindak gegabuh lagi. Bahkan para ahli yang bersembunyi dibayang-bayang menjadi tenang. Seluruh prefektur Grand Southeran menjadi sunyi senyap, seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Mungkinkah dia telah mencapai tingkat naik? Ning Suai menggosok matanya dan menyadari bahwa tanah ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Karakter seperti Secret Spirit Palace Lore dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati hanya dengan mengangkat tangannya. Saya tidak berpikir dia telah mencapai tingkat kekuasaan. Kalau tidak, bahkan jika saya mengenakan jubah ilahi, saya akan terbunuh. Dada Feng Feiyun berdarah. Dia sudah melepas jubah kulit Phoenix Skala Naga. Meskipun jubah kulit Phoenix Skala Naga telah memblokir serangan Master Istana Ilahi, beberapa kekuatan masih meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia cedera serius. Energi spiritual di tubuhnya habis, dan dia terluka parah. Feng Feiyun tidak punya pilihan selain menelan buah spiritual untuk memulihkan energi spiritualnya dengan cepat dan menyembuhkan lukanya. Dia melihat ke arah benteng dan melihat kabut mayat menutupi lebih dari setengahnya. Mayat sudah dibangun kembali. Namun, karena penguasa Istana Suci secara pribadi datang, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk menerobos. Supreme juga terluka dengan rune berdarah di sekujur tubuhnya. Sepertinya tubuhnya bisa hancur kapan saja. Yaoji dan Dewi Sihir Surgawi melepaskan teknik terkuat mereka untuk melindungi benteng. Tidak peduli seberapa kuat penguasa Istana Suci, selama wanita jahat bisa mencapai transformasi kelima, semuanya akan berubah. Dewi Sihir Surgawi, aku menghormati Dewa Sihir Surgawi yang agung dan tidak ingin membunuhmu. Sebaiknya kamu tidak ikut campur. Penguasa Istana Suci berjalan di tanah dengan lebih dari sepuluh makhluk tercerahkan di belakangnya. Mereka berjalan menuju benteng selangkah demi selangkah. Awan kesusahan mengembun di langit dan mengikuti jejak mereka. Energi duniawi bergerak bersamanya. Petir menyambar di langit seolah-olah dunia akan segera diciptakan. Dewi Sihir Surgawi memanggil pohon Dewa Sihir Surgawi, yang berakar di benteng mayat. Akarnya seperti cakar besi, beberapa menonjol keluar dari tanah seperti naga. Daunnya yang subur menutupi langit, dan sinar cahaya terbang di antara dedaunan, menyelimuti seluruh benteng mayat. Ini adalah pohon ilahi yang tampaknya terhubung ke langit dan bumi. Dia semurni batu giok dan sedingin es. Kabut mengalir di pipinya seolah-olah dia adalah roh abadi yang tersembunyi di awan. Kulitnya bersinar seperti batu giok saat dia berkata, kesengsaraan besar akan datang. Semua makhluk hidup di negeri ini akan musnah. Hanya wanita jahat yang dapat menembus transformasi kelima dan menghentikan malapetaka ini. Percuma saja, saya telah memutuskan urat roh di bawah bumi, wanita jahat tidak dapat mencapai transformasi kelima. Tuan Istana Suci perlahan berkata, ini adalah informasi yang menakutkan. Setelah Fenaroh terputus, wanita jahat tidak akan bisa mengumpulkan energi roh yang cukup. Dia tidak akan bisa memadatkan mayat dan akan berubah menjadi abu selama terobosan. Penguasa Istana Suci telah membalikan seluruh situasi dengan mengambil tindakan drastis untuk sepenuhnya memotong peluang wanita jahat untuk menerobos. Feng Feiyun tahu bahwa wanita jahat memiliki batu daumisasi. Itu cukup untuk memberikan energi yang dibutuhkan untuk transformasi kelima, jadi dia berkata, kultivasi Anda mungkin kuat, tapi saya khawatir Anda masih belum cocok untuk yama. Tuan Istana Suci berkata, setelah hari ini, Istana Roh Suci akan meninggalkan tanah ini. Kami telah menyiapkan jalan mundur. Jika kamu akan meninggalkan tanah ini, lalu mengapa kamu masih ingin membunuh wanita jahat itu? Untuk menghentikannya menerobos, Feng Feiyun tidak mengerti. Karena menara tak terukur, aku tidak menyangka senjata suci legendaris itu jatuh ke dinasti Jin. Jika wanita jahat tidak menggalinya dari pagoda, aku tidak akan bisa merasakan auranya. Jika saya bisa mendapatkan senjata suci ini, saya yakin bisa mengalahkan mayat yama dan tidak perlu meninggalkan tanah ini lagi. Jelas bahwa Master Istana Suci telah mengenali asal-usul menara tak terukur. Ini adalah harta suci dari gerbang taois yang tercatat dalam kitab-kitab suci agung. Bahkan hanya satu bagian saja sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi penguasa suatu daerah. Karena dia datang untuk kapal roh kudus, maka semua orang di sini akan dibunuh olehnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun hidup. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia akan mengampuni Dewi Sihir Surgawi hanya untuk sementara menenangkannya. Begitu dia membunuh kelompok Feng Feiyun, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Penguasa Istana Suci tidak mengatakan apa-apa lagi dan perlahan-lahan mengulurkan tangan dengan telapak tangannya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi formasi terbatas yang ditetapkan oleh Yao Ji dan Dewi Sihir Surgawi hancur selapis demi selapis. Yao Ji tidak bisa menangani kekuatan mengerikan itu dan terhempas dengan noda darah di sekujur tubuhnya. Feng Feiyun menghirup energi roh dan membuka jalan menuju kerajaan Surgawi. Dia meraihnya dari udara dan mengirimnya ke dalam. Ning Suai juga ingin masuk ke dalam untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi Feng Feiyun menghentikannya. Biarkan aku masuk. Bahkan tidak memikirkannya. Bitua, kamu memiliki ambisi seekor angsa, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Aku tidak ingin menjadi angsa, oke? Tidak, kamu harus bertarung bersamaku. Sampai hanya tersisa satu tetes darah. Seluruh kepala Ning Suai ada di dalam jalan, tapi dia diseret keluar oleh Feng Feiyun. Di sisi lain, Biksu Jiurou dengan cepat berlari masuk. Jalan menuju kerajaan Surgawi ditutup sekali lagi dan disingkirkan oleh Feng Feiyun. Feng Feiyun tahu bahwa Ning Suai memiliki kekuatan besar di belakangnya. Jika perlu, dia bisa menggunakan kekuatan ini untuk menakut-nakuti penguasa Istana Suci. Inilah mengapa Feng Feiyun tidak ingin Ning Suai bersembunyi di dalam kerajaan Surgawi. Meskipun Yao Ji terluka, Dewi Sihir Surgawi berhasil menahan gelombang serangan pertama dari penguasa Istana Ilahi. Dia memanggil pohon Dewa Sihir Surgawi, yang memancarkan pancaran kehidupan yang tak ada habisnya dan mulai pulih. Daunnya yang rimbun menutupi langit. Ledakan. Untuk mendapatkan menara tak terukur, penguasa Istana Suci tidak lagi takut pada Dewa Sihir Surgawi. Dia ingin membunuh Dewi Sihir Surgawi di sini dan sekarang, jadi dia melepaskan teknik pembunuhan. Dia menyalurkan energi duniawi dan rune bumi untuk membentuk pedang pembunuh surga. Pohon Dewa terus runtuh di bawah tebasan ini. Bahkan bagasinya hampir hancur. Bumi terbelah menjadi dua bagian. Tubuh halus Dewi Sihir Surgawi sedikit bergetar saat darah menetes dari sudut mulutnya. Namun, dia memanggil lebih banyak energi roh di tubuhnya untuk mendorong pohon Dewa agar tumbuh lagi. Kotoran. Feng Feiyun, kekasihmu sangat kuat. Tapi kenapa dia hanya bertahan dan tidak menyerang? Saya pikir kultifasinya cukup untuk melawan bos besar istana roh suci. Ketika Ning Suai pertama kali melihat Feng Feiyun membawa Dewi Sihir Surgawi dan Mo Yau Yau kembali ke benteng, dia berpikir bahwa Feng Feiyun tidak dapat diandalkan dan lari untuk menjemput para gadis. Namun, setelah melihat kultifasi sang Dewi, dia memiliki pemikiran yang berbeda. Pria Feng Feiyun ini sangat pandai menjemput perempuan. Dia bisa mendapatkan gadis manapun yang dia inginkan. Feng Feiyun juga mengerutkan kening dan perlahan berkata, jika dia bertarung melawan penguasa istana suci, akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Lima dinasti akan terpengaruh dan banyak orang tak bersalah akan terbunuh oleh pertempuran mereka. Sepuluh ribu tahun yang lalu, ketika dia berperang melawan Yama, dia sudah mengubah tiga perempat dari tanah ini menjadi tanah kematian. Jika dia bertarung melawan penguasa istana suci hari ini, tanah ini akan dihancurkan bahkan sebelum mayat jahat Yama bisa datang. Apakah ini alasan mengapa dia secara pasif bertahan dan tidak menyerang? Ning Suai menatap Sang Dewi seolah sedang melihat monster. Dia tidak bisa mengerti mengapa seseorang seperti ini ada di dunia ini. Mungkin, Feng Feiyun memperhatikan ada luka di dahinya dengan setetes darah menetes di pipinya yang putih. Benar-benar aneh. Hai. Ning Suai menepuk bahu Feng Feiyun dan bertanya dengan bingung, kamu selalu pintar, mengapa kamu menemukan kekasih yang begitu bodoh? Bibir Feng Feiyun berkedut saat dia meraih lengan Ning Suai. Ah, kotoran, apa yang sedang kamu lakukan? Ning Suai berteriak. Feng Feiyun menggeledah dadanya dan menemukan lencana dengan ukiran, fraksi perang. Dia kemudian membawa Ning Suai ke puncak benteng dan mengangkat lencana ke arah penguasa Istana Suci, berhenti. Terima kasih. 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 Terima kasih.